Di sisi gunung dekat pantai terdapat sebuah lubang besar. Lubang ini muncul di jalur semua turis yang ingin melarikan diri ke atas gunung, menghancurkan semua jalan setapak. Semua wisatawan terjebak di bawah lubang yang dalam, di tepi pantai dan hutan. Setiap turis gemetar saat melihat tiga kapal hitam besar di depan mereka. Banyak dari mereka yang begitu ketakutan hingga menangis. Tangan Suli dan Xiaotong terkepal erat. Mereka melihat ketiga kapal hitam di kejauhan dan lebih gugup dari siapapun. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kelompok bajak laut Tiansha, yang sudah lebih dari dua tahun tidak muncul, akan muncul kembali. Terlebih lagi, kebetulan Luan muncul lagi. Mungkinkah itu takdir? Semua orang gemetar saat melihat tiga kapal hitam di depan mereka. Para guru Tao juga berkumpul di pantai. Namun, mereka tidak tahu mengapa, meskipun ada begitu banyak guru Tao, mereka tampak sangat kecil di depan kapal hitam itu. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dek kapal hitam di tengah. Dia muncul di haluan kapal tanpa peringatan apapun. Wisatawan biasa hanya bisa melihat seseorang muncul, tapi mereka tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Ketika guru Tao melihat seseorang muncul, seorang guru Tao tingkat dua yang merupakan kapten tim keamanan melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, kami dari perusahaan laut jauh di kota Nanhai. Bisakah Anda memberi kami muka dan pergi? Soal uang, kita bisa mendiskusikannya. Uang, pria berbaju merah itu mencibir seolah dia baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Dia memandang rendah semua orang dan berkata, uang tidak ada artinya bagi saya. Saya di sini untuk mengumumkan kepulangan saya. Suaranya menyebar jauh dan luas. Semua orang tercengang saat mendengarnya. Jika bukan karena uang, apakah mereka akan baik-baik saja? Namun, ketika semua orang penuh harapan, pria berbaju merah tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Guru Tao di pantai. Para Guru Tao terkejut saat melihat ini. Mereka dengan cepat mengisi tubuh mereka dengan kekuatan inti surga dan bersiap untuk melawan musuh. Namun, mereka masih belum mengetahui jenis serangan apa yang menimpa gunung tersebut. Jika itu dilakukan oleh orang ini, mereka tidak punya peluang. Namun, pria berbaju merah itu tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa lemahnya kamu, kamu tetaplah Guru Tao. Kamu bisa menjadi camilanku. Sambil berkata begitu, pria berbaju merah itu kembali mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah turis di pantai dan di hutan. Meskipun turis-turis ini bukan ahli Tao, mereka masih ketakutan ketika dia tiba-tiba mengarahkan tangannya ke arah mereka. Matilah, kata pria berjubah merah itu, bibirnya membentuk senyuman seolah sedang memberi berkah. Begitu suaranya jatuh, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan lampu merah menjadi sangat menyelaukan. Lampu merah besar itu seperti neraka. Itu meninggalkan telapak tangannya, dan bola cahaya merah dengan diameter 10 kaki menyapu turis di depannya. Lampu merah ini mengandung aura pemusnahan nirwana yang menakutkan, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui yang mana dari delapan atribut yang dimilikinya. Ia melayang di udara dan menuju ke arah turis yang tidak bereaksi. Suara mendesing. Sesosok melintas di udara, bahkan lebih cepat dari bola cahaya merah. Dalam sekejap, ia muncul di udara di hadapan para turis. Bola cahaya merah melesat ke arah pria itu. Tanpa gerakan yang tidak perlu, pria itu melambaikan tangan kanannya. Seketika, roda takdir yang menakutkan tersapu. Bang! Roda takdir menghantam bola cahaya merah dan menjatuhkannya. Bola cahaya merah kembali ke kapal hitam di tengah dengan kecepatan lebih cepat. Perubahan mendadak itu mengejutkan pria berpakaian merah itu. Melihat bola cahaya merah kembali padanya, dia segera mengangkat tangannya dan memukul bola cahaya merah tersebut. Dalam sekejap, bola cahaya merah terlempar lagi. Namun, itu tidak menghadap ke pulau, melainkan laut di kejauhan. Ledakan! Terjadi ledakan yang mengerikan di lautan. Air laut terangkat setinggi ratusan kaki. Ledakannya bahkan mengguncang pulau tersebut. Semua turis itu bergoyang dan hampir terjatuh. Semuanya terjadi dalam sekejap. Tak seorang pun di tempat kejadian yang memenuhi syarat untuk melihat apa yang baru saja terjadi. Namun, Suli dan Xiaotong sangat gembira saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka segera berkata, Guru! Luan berdiri di depan mereka tanpa menoleh. Dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin terlibat. Dalam hatinya, menemukan Yao lebih penting. Namun, orang ini akan menyerang pulau itu, dan kemungkinan besar dia akan mengganggu pencariannya. Karena dia tidak yakin di mana Yao berada, dia tidak bisa membiarkan bahaya apapun menimpanya. Dia harus berurusan dengan orang ini terlebih dahulu. Luan, yang ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat, masih memiliki mata merah. Mata merah yang aneh itu sangat mempesona di pantai. Pria berpakaian merah di kapal di tengah jelas tercengang. Dia sangat sensitif terhadap warna merah. Meski berjauhan, pria berpakaian merah itu masih bisa merasakan aura mengerikan dari orang tersebut. Aura orang ini tidak lebih lemah darinya, atau bahkan lebih kuat. Ketika dia memikirkan hal ini, wajah pria berpakaian merah itu tersenyum garang. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan bahkan air liurnya hampir menetes. Dia tampak sangat menakutkan. Mata Luan menjadi dingin saat melihat ini. Dia segera berteriak, semuanya bersembunyi di hutan. Para turis tercengang saat melihat ini. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa Luan adalah seorang guru Tao. Terlebih lagi, Luan masih sangat muda. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, dia tidak terlihat seperti itu. Bahkan guru Tao di depannya pun bingung. Suli dan Xiaotong panik saat melihat ini. Mereka segera berteriak, dengarkan perintahnya. Cepat lari! Sebagai pengelola kapal, bahkan guru Tao di depan harus mendengarkan perintah Suli. Guru Tao segera mundur menuju hutan, dan para turis segera berlari menuju gunung. Orang-orang bergegas menuju gunung seperti air pasang. Tiba-tiba, pantai besar itu tersapu. Hanya Luan yang tersisa berdiri di depan hutan. Alam Dewa Setan telah diaktifkan. Dia bisa dengan jelas merasakan aura semua orang di tiga kapal di kejauhan. Namun, saat dia menyentuh pria berpakaian merah itu, dia merasakan aura familiar. Pria berpakaian merah itu juga sedang melihat ke arah Luan. Wajah galaknya dipenuhi kegembiraan dan kegelisahan. Kelihatannya sangat menakutkan. Saat ini, Luan mengambil langkah pertama. Tubuh Luan melompat dan langsung menyerang ke depan. Dia melintas-melintasi pantai dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menuju pria berpakaian merah di kapal hitam di tengah. Alasan kenapa dia mengambil langkah pertama adalah karena dia tidak ingin bertarung di pulau itu. Itu akan merugikan pulau itu. Ledakan. Kapal hitam di tengahnya meledak seketika. Kapal yang sangat besar itu benar-benar hancur berkeping-keping, memenuhi langit dengan pecahan-pecahan yang meledak secara eksplosif. Semua orang di kapal langsung kehilangan nyawa, tidak ada satupun yang selamat. Kecuali pria berbaju merah. Pria berpakaian merah itu melompat. Dia memandang lawannya yang menabrak kapal hitam dari bawah dengan ekspresi garang. Setelah menghancurkan kapal hitam itu dengan satu pukulan, tubuh Luan mendarat di permukaan laut. Kakinya membeku, dan dia memandang pria berpakaian merah di udara dengan tatapan dingin. Gemuruh. Ledakan besar lainnya terdengar. Suara ledakannya beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Laut di sekitar Luan meledak dalam sekejap. Gelombang besar mengjulang setinggi puluhan kaki. Luan mengayunkan tangannya dan semua ombak langsung menuju pria berpakaian merah di udara. Pria berpakaian merah itu melihat gelombang yang tak terhitung jumlahnya datang dan segera bertepuk tangan. Lampu merah bersinar terang. Dua gelombang pertama di depannya terlempar. Di saat yang sama, dia menggunakan kekuatannya untuk menghindar ke samping. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari gelombang di udara. Namun, setelah pertarungan, kekuatan ombaknya jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Selain itu, frekuensi serangannya terlalu tinggi. Sebelum gelombang berikutnya datang, dia tidak menggunakan lampu merah. Sebaliknya, dia menggunakan tangannya untuk membubarkan ombak. Gelombang datang langsung ke arahnya. Pria berpakaian merah itu mengayunkan tangan kanannya untuk membubarkan gelombang. Namun pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dengan laut sebagai titik awalnya, ombak setinggi puluhan kaki langsung membeku. Bahkan pria berpakaian merah tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hampir mencapai puncak dalam sekejap. Pria berpakaian merah itu kaget. Dia merasakan bahayanya dan buru-buru menggunakan lampu merah untuk melawan. Namun, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar di udara. Es yang terbuat dari deep ice jatuh dari udara karena tidak mampu menopang dirinya sendiri di permukaan air. Mereka jatuh ke laut dan pantai, menimbulkan cipratan air yang mengerikan. Di sisi lain, pria berpakaian merah itu jatuh ke laut akibat ledakan di udara. Akhirnya dia terhuyung dan berdiri di permukaan laut. Pada akhirnya, dia menggunakan ledakan tersebut untuk menghindari sebagian besar es. Namun, es tersebut masih menembus bahu kanannya. Luka di bahunya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Namun, tidak setetes darah pun mengalir keluar. Luan memandang pria berpakaian merah di kejauhan. Dia tidak merasa senang karena telah mengenai musuh. Sebaliknya, matanya menjadi lebih serius. Kemudian, dia melihat pria berpakaian merah di kejauhan perlahan mengangkat kepalanya. Wajah dan matanya yang ganas memerah. 842 Pertarungan antara guru surgawi tingkat lima terlalu cepat, belum lagi Luan yang telah memasuki alam Dewa Iblis. Semuanya terjadi dalam sekejap. Di bawah pilar air yang dia gunakan tadi, dua kapal hitam lainnya telah hancur berkeping-keping oleh pilar air. Uing-uing ledakan terus berjatuhan dari langit dan menghantam laut. Semua bajak laut tewas di pilar air. Banyak dari mereka bahkan dibiarkan tanpa jenazah. Ada juga yang terapung di laut bersama puing-puing kapal. Itu adalah pemandangan yang tragis. Di hutan pinggir pantai, orang-orang yang sedang melarikan diri tiba-tiba mendengar ledakan yang mengejutkan. Mereka semua berhenti dan melihat ke belakang. Kemudian, mereka melihat tiga kapal besar hancur. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka langsung berpikir bahwa kelompok bajak laut Iblis Surga telah hancur total. Mereka langsung bersorak keras, namun dihentikan oleh Suli dan Xiao Tong. Mereka memahami karakter Luan. Jika ini benar-benar berakhir, dia pasti akan memberi tahu mereka. Sekarang tidak terjadi apa-apa, itu berarti pertempuran belum berakhir. Pertarungan memang belum berakhir. Faktanya, semuanya masih jauh dari selesai. Luan memandang pria berjubah merah di kejauhan dengan tatapan tajam. Meskipun dia sangat ingin menemukan Yao, dia harus berurusan dengan orang ini terlebih dahulu. Yang mengejutkannya adalah dia berpikir bahwa meskipun dia belum memasuki alam Dewa Iblis, dia masih bisa bertarung dengan guru surgawi tingkat lima manapun. Tapi sekarang, bahkan jika dia telah memasuki alam Dewa Iblis, dia sebenarnya tidak dapat dengan cepat mengalahkan pria berjubah merah itu. Lebih penting lagi, dia merasakan aura pria berjubah merah itu tiba-tiba meningkat pesat di alam Dewa Iblis. Seolah-olah pria berjubah merah itu tidak terluka dan berhasil menerobos. Jika aura pria berjubah merah tidak sekuat miliknya, setelah peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini, aura pria berjubah merah hampir setara dengan alam Dewa Iblisnya. Apa yang sedang terjadi? Kuat, sangat kuat. Luan menatap mata merah darah pria berjubah merah itu dan mengerutkan kening. Ia segera berbalik dan lari meninggalkan pulau dan langsung menuju laut. Kemanapun dia pergi, pasti ada bongkahan es di bawah kakinya. Dengan cara ini, dia bisa berlari lebih cepat di laut. Ketika pria berjubah merah melihat Luan sebenarnya mencoba melarikan diri, dia segera meraung ke langit. Laut di sekitarnya langsung meledak, dan dia mengejar Luan dengan kecepatan penuh. Kecepatannya sangat cepat. Luan melihat kecepatan pria berjubah merah itu. Kecepatan pria berjubah merah di permukaan laut bahkan lebih cepat dari kecepatannya. Kemanapun dia lewat, permukaan laut akan meledak di kedua sisi saat dia mengejar pria berjubah merah itu. Tak hanya itu, tubuh pria berjubah merah itu juga bersinar terang. Cahaya merah pekat menutupi seluruh tubuhnya, dan tebalnya sekitar satu inci. Meski satu inci sangat tipis, Luan bisa merasakan betapa mengerikannya energi yang dikandungnya. Bang! Luan tiba-tiba berhenti. Dia sudah menempuh jarak yang cukup antara dirinya dan pulau, jadi tidak perlu lari lagi. Dia berdiri di tempatnya dan menunggu pria berjubah merah itu menyusul. Pria berjubah merah juga tidak mengecewakannya. Dia bergerak lebih cepat ke arahnya. Suara mendesing. Begitu pria berjubah merah itu tiba di depan Luan, dia melancarkan pukulan. Sangat cepat. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera mengulurkan tangan kanannya dan menangkap tinju lawannya tanpa rasa takut. Ledakan. Tinju pria berjubah merah itu ditangkap oleh Luan. Seketika, gelombang besar berbentuk kipas muncul di laut di belakang Luan. Air lautnya bahkan tenggelam sedalam ratusan kaki, dan tinggi ombaknya bahkan ratusan kaki. Setelah menerima pukulan secara langsung, Luan hanya merasakan lengan kanannya mati rasa, dan dadanya terasa sesak. Namun, dia tidak berhenti. Alasan mengapa dia menerima pukulan itu secara langsung adalah untuk membatasi pergerakan pria berjubah merah itu. Ha! Luan meraung. Segera, api di sekujur tubuhnya melonjak hebat. Setelah menahan pria berjubah merah itu, dia langsung mengirimkan api suci surga ke sembilan ke depan, menelan semua yang ada di depannya. Bang! Di dalam api suci surga ke sembilan, Luan hanya merasakan tangannya yang menggenggam tinju pria berjubah merah itu langsung ditolak oleh kekuatan ledakan. Pria berjubah merah itu langsung mundur ke dalam kobaran api. Luan terkejut. Setelah apinya menghilang, dia melihat ke arah pria berjubah merah yang sudah mundur ratusan kaki jauhnya. Ketika dia melihat lampu merah compang kemping di sekitar pria berjubah merah, dia menyadari bahwa semuanya karena lampu merah ini. Lampu merah ini seperti baju besi. Pantas saja saat dia menggenggam tangan pria berjubah merah itu, dia tidak merasakan sesuatu yang nyata. Namun, bukan hanya Luan yang terkejut, tapi juga pria berjubah merah. Baju besi lampu merah ini adalah perlindungan terbesarnya. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan guru surgawi tingkat lima, bahkan jika lawannya menggunakan seluruh kekuatannya, sangat sulit untuk merusak lampu merahnya sama sekali. Namun, barusan, pria berjubah merah itu hampir menghancurkan armornya hanya dengan apinya. Jika dia tidak berlari cukup cepat, dia mungkin benar-benar mati dalam kobaran api. Pria berjubah merah itu segera menjadi sangat waspada. Ada sedikit ketenangan dan rasionalitas di wajahnya yang garang. Kedua belah pihak berdiri di atas laut dan saling memandang dari jauh. Saat ini, air laut di sekitarnya akhirnya turun, namun terjadilah ombak besar di laut yang tenang. Bang! Luan dan pria berjubah merah itu menembak pada waktu yang hampir bersamaan, langsung menuju satu sama lain. Lampu merah di sekitar tubuh pria berjubah merah itu langsung kembali normal. Tangan Luan bersinar dengan cahaya dingin, dan dia memegang kedua belati es itu secara terbalik. Jarak beberapa ratus kaki terlalu pendek untuk mereka berdua. Mereka langsung bertemu di permukaan laut. Pria berjubah merah itu meninju lagi, tapi kali ini, Luan tidak menerimanya. Secara langsung. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menggunakan belati untuk menghancurkan armor lawannya, dan kemudian menggunakan api untuk membunuhnya. Membungku untuk menghindar, belati Luan menebas dada pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah itu kaget saat melihat ini. Dia buru-buru menggunakan tangan kirinya untuk meraih lengan Luan, tapi dalam prosesnya, dia bertemu dengan belati Luan yang lain. Tidak ada cara untuk mengelak. Pria berjubah merah itu terkejut. Dia mengertakan giginya dan seketika, lampu merah di sekitar tubuhnya bersinar terang, bersiap untuk menerima serangan lawan secara langsung. Bang, bang. Kedua belati Luan menebas dada dan lengan pria berjubah merah itu. Di bawah belati tajam, dua lubang langsung terpotong di lampu merah. Namun, kekuatan lampu merah ini jauh melampaui imajinasi Luan. Kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat daripada atribut logam dari armor guru surgawi. Kedua belati itu sepertinya hanya mampu membuat lubang kurang dari setengah inci. Terlebih lagi, lubang ini akan segera ditambal oleh lampu merah, dan tidak akan ada kesempatan kedua untuk menyerang. Dengan kata lain, kecuali Luan menghancurkan pertahanan lawannya dengan satu pukulan, mustahil untuk melukai lawannya apapun yang terjadi. Pria berjubah merah itu menjadi sangat bersemangat saat melihat serangan lawannya tidak mematahkan pertahanannya. Akibatnya, dia benar-benar kehilangan kekhawatirannya. Dengan suara gemuruh, air laut di sekitarnya meledak dan menyerang Luan dengan ganas. Ketika seseorang tidak perlu mempertimbangkan pertahanan, serangan mereka akan menjadi sangat menakutkan. Serangan datang seperti badai, dan setiap serangan adalah serangan bunuh diri. Di alam Dewa Iblis, persepsi Luan berada pada puncaknya. Dia mengandalkan gerakan tubuhnya untuk menghindari semua serangan dan melakukan serangan balik pada saat yang bersamaan. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak peduli bagaimana dia mencari peluang, kecepatan pengisian lampu merah selalu lebih cepat dari serangan keduanya, membuat serangan Luan tidak efektif. Namun, yang membuat Luan merasa lega adalah belati esnya juga sama kerasnya. Kekuatan lawan tidak mampu menghancurkan belatinya. Dia melihat serangan lawan yang semakin agresif dan tahu bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Menghadapi musuh seperti itu, dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Luan, yang terus-menerus mundur selama penyerangan, tiba-tiba berhenti. Tria berjubah merah itu sangat gembira saat melihat ini dan segera menyerang kepala dan dada Luan dengan kedua tinjunya. Melihat kedua tinju itu datang, Luan tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan memblokir serangan lawan dengan lengannya. Di saat yang sama, dia membalik pergelangan tangannya dan belati serta lengannya langsung mengunci lengan bawah lawan, membuat lawan tidak bisa bergerak. Lawannya terkejut, mengira Luan akan menggunakan api tadi. Dia dengan cepat menghilangkan lampu merah dan hendak mundur. Namun, kali ini, Luan memegang rat-rat. Ledakan itu seketika menyebabkan kedua lengannya berdarah, namun dia tidak melepaskannya sama sekali. Sebaliknya, dia bergegas ke depan dan menggunakan kaki kanannya untuk menghalangi jalan mundur lawan. Namun, kali ini dia tidak menggunakan api, melainkan es. Kemarahan lautan. Ledakan. Di atas lautan, Wrat of the Ocean akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Air laut di sekitarnya langsung menderu. Dengan Luan sebagai pusatnya, permukaan laut yang berada lebih dari seribu kaki di sekitarnya menjadi sama menakutkannya dengan naga yang keluar dari laut. Dalam sekejap, keduanya ditelan. Melihat ini, mata pria berjubah merah itu hampir keluar dari rongganya. Dia dengan panik mencoba melarikan diri, tetapi Luan dengan kuat menahan lawannya, menyebabkan air laut melonjak ke arah mereka berdua. Ledakan. Air laut mengerikan yang seolah menutupi langit langsung menenggelamkan mereka berdua, dan di saat yang sama, langsung membeku. Di bawah terik matahari awal musim dingin, lapisan es mengerikan setinggi seribu kaki dan lebar seribu kaki muncul di laut. 843 Di hutan di pulau itu, semua turis menjadi pucat karena ketakutan saat melihat ombak besar di lautan yang jauh. Bahkan guru surgawi pun sama. Yang terkuat di antara mereka hanyalah guru surgawi tingkat dua. Orang terkuat yang pernah mereka lihat hanyalah wali kota-kota laut selatan, yang merupakan guru surgawi tingkat tiga. Mereka belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Karena mereka adalah guru surgawi, mereka tahu seberapa besar jarak antara mereka dan serangan ini. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa kuatnya pemuda itu. Lapisan es besar di atas lautan tampak seperti pulau kecil. Itu tampak menakutkan namun indah. Di sekitar lapisan es, air laut langsung membeku sehingga membentuk permukaan laut es. Di tengah lapisan es yang sangat besar, Luan dan pria berpakaian merah masih saling menahan. Namun, es telah memenuhi semua celah tersebut, sehingga tidak ada ruang untuk bermanuver. Namun, yang mengejutkan Luan adalah kekuatan lampu merah lawannya. Lampu merah ini sekali lagi menahan kekuatan urat off the ocean, dengan paksa memblokir lapisan es di luar lampu merah. Ada lampu merah antara tubuh pria berpakaian merah dan es, jadi dia tidak benar-benar melakukan kontak dengan lawannya. Namun, Luan tetap melakukan apa yang ingin dia lakukan. Kekerasan Deep Ice jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh lawannya. Suhu Deep Ice akan menghabiskan banyak kekuatan lawannya untuk melawan. Suhunya akan selalu ada, tapi kekuatan lawan tidak ada habisnya. Cepat atau lambat, ia akan habis karena udara dingin. Ketika kekuatannya habis, inilah saatnya pria berpakaian merah itu mati. Luan melepaskan lengan dan pergelangan tangannya, bergerak kembali ke lapisan es. Pada titik ini, dia tidak perlu terus menyerang. Karena dia telah berhasil menyingkirkan lawannya, dia harus segera kembali ke pulau untuk mencari Yao. Namun, kekuatan pria berpakaian merah itu membuatnya ketakutan. Jika dia tidak mengendalikan rat of the ocean, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Di lapisan es, pria berpakaian merah menatap Luan. Luan memandang pria berpakaian merah dengan ekspresi galak dan mengerutkan kening. Setelah merenung beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu baru saja datang ke pulau itu? Pernahkah Anda melihat seorang wanita? Namun, jawaban Luan adalah kemarahan pria berpakaian merah itu. Luan mengerutkan kening dan tidak melanjutkan bertanya. Meski orang ini kuat, dia jelas bukan lawan Yao, apalagi menangkap Yao tanpa mengeluarkan suara apapun. Yao pasti masih berada di pulau itu. Memikirkan hal ini, Luan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia segera berbalik dan membuka jalan untuk dirinya sendiri, keluar dari lapisan es. Namun, saat dia berlari kurang dari sepuluh kaki, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang. Di tengah lapisan es di belakangnya, lampu merah di sekitar tubuh pria berjubah merah itu tiba-tiba melebar lagi. Itu menjadi sangat padat, seolah-olah telah terwujud. Lampu merah yang menakutkan memenuhi sekeliling pria berjubah merah itu. Begitu padatnya sehingga tubuh pria berjubah merah itu tidak terlihat dengan jelas. Di saat yang sama, lapisan es di sekelilingnya mulai bergetar hebat. Frekuensi yang menakutkan membuatnya tampak seperti akan meledak kapan saja. Luan terkejut. Ia segera mengeluarkan es untuk menutup terowongan yang telah dibukanya. Pada saat yang sama, dia segera meninggalkan lapisan es dan muncul ke permukaan laut untuk melihat lapisan es yang mirip pulau. Ekspresi Luan sangat serius. Ini karena dia bisa melihat dengan jelas cahaya merah di tengah lapisan es menjadi semakin padat. Lampu merah ini bahkan mulai menyebar dari tengah. Itu menyebar di dalam lapisan es seperti darah menyebar yang mengerikan. Dalam sepuluh tarikan napas singkat, cahaya seperti darah memenuhi seluruh lapisan es. Sebuah pulau merah muncul di permukaan laut, menyebabkan hati Luan tenggelam. Luan tidak pernah meragukan kekuatan Deep Eyes. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Luan memandangi lapisan es dengan ekspresi serius. Pada saat ini, getaran yang mengerikan muncul sekali lagi. Lapisan es mulai bergetar hebat. Bahkan laut di sekitarnya pun menjadi bergejolak. Sangat tidak nyaman. Luan berdiri di atas ombak, mengikuti gelombang ombak. Matanya tidak pernah meninggalkan lapisan es. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Lapisan es di depan mata Luan tiba-tiba meledak. Fragmen Deep Eyes yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka terbang ribuan kaki jauhnya dan bahkan menembus lebih dari seribu kaki ke laut. Es yang menakutkan datang langsung ke arah Luan. Ekspresi Luan menjadi dingin. Dia segera menggunakan lapisan es untuk memblokir di depannya. Es arktik yang mendalam bertabrakan dengan es arktik yang mendalam. Meski pecahan esnya terhalang, masih banyak retakan yang tersisa di es tersebut. Untungnya, lapisan es masih mampu memblokir semua pecahan tersebut. Baru pada saat itulah mereka perlahan menghilang. Namun, meski pecahannya diblokir, ekspresi Luan sangat serius. Deep Eyes telah diledakkan oleh seseorang dengan tingkat budidaya yang sama. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menyebabkan dia, yang selama ini mempercayai Deep Eyes, memiliki keraguan untuk pertama kalinya. Dia selalu berpikir bahwa Deep Eyes adalah zat yang paling keras di tingkat budidaya yang sama. Sayangnya, dia salah. Hasilnya tepat di depan matanya. Lapisan es setinggi 100 kaki hancur begitu saja. Pecahan es tersebut menghancurkan seluruh permukaan laut. Namun, waktu tidak memberi Luan kesempatan untuk menghela nafas. Mata Luan tidak pernah lepas dari posisi sentral. Setelah lapisan es meledak, orang berpakaian merah di tengah secara bertahap turun dari udara. Lampu merahnya pekat. Meski lapisan esnya pecah, lampu merah masih memenuhi area 100 kaki itu. Di tengah cahaya merah yang pekat, orang berpakaian merah itu perlahan-lahan mendarat di permukaan laut. Pada saat ini, lampu merah di sekitar tubuhnya akhirnya menghilang sedikit, memungkinkan Luan untuk melihat penampilannya. Ketika Luan melihat penampilannya dengan jelas, dia mengerutkan kening. Dia melihat seluruh tubuh orang ini berubah menjadi merah darah. Kulit dan matanya semuanya sama. Seolah seluruh tubuhnya terbuat dari darah. Tidak ada hal lain yang terlihat. Tubuh Luan gemetar. Saat ini, dia akhirnya teringat sesuatu. Dia pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Saat itulah dia diantar kembali ke Sengoku. Orang pertama yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah. Pada akhirnya, orang itu juga meledak dengan kekuatan seperti ini. Seluruh tubuhnya menjadi merah, tapi masih jauh dari mencapai level ini. Pantas saja dia merasakan aura familiar saat pertama kali melihat orang ini. Ternyata itu adalah batu bulan merah gunung berdarah. Namun, bahkan setelah mengetahui bahwa pihak lain memiliki batu bulan merah gunung berdarah, keterkejutan di hati Luan tidak berkurang. Sebaliknya, justru meningkat. Bahkan Abis mengatakan bahwa batu bulan merah gunung berdarah akan muncul di dunia sesekali. Ia lahir dengan mengumpulkan kebencian dunia. Tidak mungkin itu muncul pada saat yang bersamaan. Namun ketika Luan memperoleh batu bulan merah gunung berdarah kedua di Kerajaan Dewa Pengobatan, peraturan ini dilanggar. Abis pun sangat kaget karena aturan yang sudah berlangsung puluhan ribu tahun itu dilanggar begitu saja. Jika ini hanya kebetulan, maka ketika dia melihat orang ketiga yang menjadi kuat karena batu bulan merah gunung berdarah, hati Luan tenggelam sepenuhnya. Dia sekarang dianggap setengah orang senoku. Jika dia bertemu seseorang yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah, dia juga mempunyai kewajiban untuk menurunkannya dan merebutnya. Pada saat ini, pria berbaju merah yang berlumuran darah mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Mata merahnya menatap Luan. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi seluruh lautan. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman jahat dan aneh. Aura pembunuhmu sangat kuat. Itu membuatku merasa sangat bersemangat. Pria berdarah itu berbicara dengan suara serak. Suara ini terdengar sangat tidak nyaman, seolah tenggorokannya berlumuran darah. Jika aku bisa menyerap kekuatanmu, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Luan semakin mengernyit. Dia harus mengakui bahwa setelah kekuatan pihak lain meroket, kekuatannya telah melampaui dirinya sepenuhnya, dan jauh lebih besar. Pria berdarah itu sekarang memberi Luan semacam aura kematian, seolah-olah sekali dia menyerang, dia akan memicu kekuatan yang menakutkan. Kamu membuatku sangat bersemangat. Tubuh pria berdarah itu sedikit berjongkok saat dia melihat ke arah Luan dengan senyuman sinis. Namun, giginya juga menjadi merah seluruhnya. Air liur yang semula menetes dari mulutnya pun berubah menjadi darah. Dia tidak lagi tampak seperti manusia. Kecepatan pihak lain jelas di atas kecepatannya. Luan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung. Oleh karena itu, belati es muncul lagi di tangannya dan menutupi belati tersebut dengan api suci surga ke-9. Bang! Pria berdarah itu langsung bergegas keluar dan bergegas menuju Luan di atas laut yang dipenuhi darah. Kemana pun dia lewat, laut meledak, dan lubang dalam yang mengerikan muncul. Melihat pihak lain bergegas ke arahnya, Luan tahu bahwa dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Dia segera melambaikan tangannya, dan dua bila es dan api terbang dari tangannya. Mereka langsung menuju dahi dan jantung pria berdarah itu. Kedua belati itu sangat cepat. Ditambah dengan kecepatan serangan pria berdarah itu, mereka tiba di depan pria berdarah itu dalam sekejap. Namun, yang mengejutkan Luan adalah lawannya tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kedua belati itu. Bang! Bang! Tangan berdarah itu menghantam kedua belati itu dan benar-benar membuat mereka terbang. Nyala api pada belati itu memang membakar tangan pria berlumuran darah itu. Namun, tangan pria berdarah itu gemetar, dan darah yang terbakar terciprat bersamaan dengan nyala api. Pria berdarah itu tidak terluka sama sekali. Adegan ini membuat hati Luan tenggelam sepenuhnya. 844 Untuk waktu yang lama, ketiga roda takdir telah menjadi kartu truf Luan. Luan cukup kuat hingga tak tertandingi di alam yang sama bahkan tanpa menggunakan tiga roda takdir. Namun, ketiga roda takdir itulah yang benar-benar membuatnya kuat. Es dalam, api surga ke-9, dan alam dewa iblis yang dibawa oleh roda takdir terakhir selalu menjadi perlindungan terbesar Luan. Tidak peduli musuh macam apa yang dia temui, ketiga roda takdir akan memberi Luan kekuatan untuk bertarung. Dia juga bisa membunuh musuhnya dengan salah satu roda takdir. Namun, kali ini, api es dalam dan api surga ke-9 tidak lagi dapat dipadamkan, yang membuat Luan kehilangan kartu trufnya. Apa yang bisa diberikan oleh Blue di Mountain Monstone kepada penggunanya? Namun, tidak ada cukup waktu bagi Luan untuk berpikir. Ketika dia melihat pria berdarah itu berlari ke arahnya, dia hanya bisa menghindar dan melarikan diri. Dia tidak bisa mengambil kekuatan lawan secara langsung, jadi dia harus terus menghindar dan mencari peluang. Belati muncul lagi di tangannya dan dia menggunakannya untuk memblokir serangan lawan. Untungnya, pria berdarah itu masih takut dengan Frostfire Blade miliknya. Setiap kali Luan menggunakan Frostfire Blade untuk memblokir, pria berdarah itu akan mengurangi kekuatannya atau segera menghindar. Jika bukan karena alam Dewa Iblis dan prediksi Luan, pria berdarah itu akan membunuh Luan dengan kecepatannya. Meski begitu, Luan masih mendapat banyak tekanan. Dia harus memikirkan tindakan balasan saat bertarung. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan terbunuh. Ombak di sekitarnya melonjak. Satu-satunya kartu truf yang terpikirkan oleh Luan untuk membunuh pria berdarah itu adalah matahari sembilan matahari yang terik. Namun, sembilan matahari-matahari yang terik membutuhkan waktu tertentu untuk terakumulasi. Itu tidak bisa dilepaskan sesuka hati. Pria berdarah itu tidak memberinya kesempatan sama sekali dan terus menyerangnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memaksa pria berdarah itu pergi dan memberinya kesempatan. Apa yang harus saya lakukan? Luan mengertakkan gigi dan melawan. Sejak pria berdarah itu mulai menyerangnya, tubuhnya mulai mengalami luka. Kabut darah di sekitarnya benar-benar berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Kabut darah ini sangat korosif. Menyentuhnya saja akan menyebabkan rasa sakit yang parah. Untungnya, Luan tidak pernah menyerah pada bodi tempering, jadi dia masih bisa menahan rasa sakitnya. Namun, meski ia mampu menahan rasa sakit, reaksi naluria tubuhnya tidak dapat dihindari. Selain itu, Luan menemukan bahwa darah yang mengalir ke luar, dari luka yang disebabkan oleh kabut darah dan serangan orang-orang berdarah itu akan menjadi lebih kuat setelah larut ke dalam kabut darah. Kekuatan orang-orang berdarah itu juga akan meningkat sekali lagi, yang membuat Luan semakin berbahaya. Tidak peduli apa, dia harus memikirkan caranya dengan cepat. Semakin cemas Luan, dia menjadi semakin tenang. Ekspresinya sangat tenang saat menghadapi serangan musuh. Akhirnya, tubuhnya gemetar saat menyadari bahwa dia telah melupakan hal terpenting. Itu adalah Ki Abadi. Menurut Yuan Shi, Imortal Ki adalah musuh dari semua kejahatan di dunia. Ia dilahirkan untuk melenyapkan semua kejahatan di dunia. Karena batu bulan merah adalah target utama Sengoku, Ki Abadi seharusnya mampu menekan kekuatan pria berdarah itu. Segera, Luan mencabut kedua atribut tersebut. Ki Abadi di dalam hatinya meledak dan menyembur keluar dari tubuhnya. Ledakan. Ki Abadi putih meledak dan langsung menghilangkan kabut darah di sekitarnya, membentuk area putih besar. Di bawah alam dewa iblis, Ki Abadi Luan juga telah ditingkatkan secara signifikan, menciptakan ruang kabut putih yang besar. Meski kalah bersaing dengan kabut darah, dia akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Kemunculan kabut putih yang tiba-tiba mengejutkan pria berdarah itu. Pria berdarah itu sekarang sangat peka terhadap bahaya. Dia segera merasakan kabut putih menahannya dan segera mundur hingga jarak beberapa ratus kaki. Di atas laut, kabut darah dan kabut putih memenuhi udara. Mereka masing-masing menempati ruang yang sangat luas di laut, yang jaraknya ratusan kaki. Setelah merasakan musuh telah mundur, Luan akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia berdiri di permukaan laut dan terengah-engah tanpa henti. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik kembali ke surga di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Teknik kembali ke surga memang merupakan teknik abadi tingkat tinggi di Semoku. Itu menyembuhkan semua luka di tubuh Luan dalam dua tarikan nafas dan mengembalikannya ke kondisi terbaiknya. Namun, energi yang dikonsumsi Luan tidak dapat diisi ulang. Saat ini, Luan tidak punya banyak energi tersisa. Saat dia mencari Yao, Luan telah mengaktifkan alam dewa iblis selama beberapa waktu. Oleh karena itu, dia tidak punya banyak waktu tersisa di alam dewa setan. Selain itu, menghadapi pertempuran berintensitas tinggi, konsumsi alam dewa iblis akan lebih cepat. Paling-paling, dia punya waktu untuk menyeduh secangkir teh. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, alam dewa iblis akan lenyap. Tanpa dukungan dari Realm of Demon Gods, dia mungkin tidak akan bisa melihat sosok lawannya. Luan sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap pria berdarah di depannya dengan tatapan tajam. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Bagi dirinya sendiri, dan juga bagi keberadaan Yao, ia harus menang. Luan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kabut putih di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil dan menjadi sangat ganas. Merasakan gejolak kabut putih, ekspresi pria berdarah itu menjadi semakin ganas. Tubuhnya mengeluarkan suara yang tidak diketahui, dan seluruh tubuhnya membungkuk di permukaan laut. Mengaum. Pria berdarah itu tiba-tiba meraung ke arah langit. Dalam sekejap, ledakan mengerikan terdengar. Kabut darah dalam radius 100 kaki bergetar hebat. Dalam sekejap, ia berputar mengelilingi pria berdarah itu dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk tornado besar berwarna darah di permukaan laut. Diiringi perputaran kabut darah, laut di bawah kaki pria berdarah itu pun terbentuk menjadi pusaran air setinggi 100 kaki. Tidak diketahui seberapa dalam itu. Namun, pria berdarah itu tidak jatuh ke dalam pusaran air. Sebaliknya, dia masih berdiri di posisinya sebelumnya. Di atasnya ada tornado berwarna darah, dan di bawahnya ada pusaran air laut. Kekuatan berputar di sekelilingnya telah mencapai puncaknya. Di kejauhan, Luan melihat pemandangan yang menakutkan ini dan mengerutkan kening. Tornado berwarna darah yang menutupi langit langsung menembus ruang kabut putih yang diciptakan oleh energi abadi. Selain itu, ia terus menekan ke arahnya. Tidak peduli seberapa keras Luan mencoba melawan, dia tidak mampu menghentikan kabut darah yang semakin mendekat. Mengaum. Pria berdarah itu meraung lagi. Dia tiba-tiba bergegas maju dari langit, membawa tornado berwarna darah yang menakutkan dan pusaran air laut menuju Luan. Melihat ini, Luan tidak ragu lagi. Dia berteriak keras, teknik menangkap naga. Begitu dia berbicara, ruang kabut putih besar langsung tersedot dan berkumpul di depan Luan, membentuk telapak tangan putih besar dengan diameter 100 kaki. Telapak tangan besar ini memancarkan cahaya warna-warni. Cahayanya sangat menyilaukan, bahkan bisa menembus laut hingga kedalaman seribu kaki. Saat telapak tangan besar itu muncul, cahayanya langsung menembus pusaran air berwarna darah, menembus kegelapan yang awalnya ditutupi oleh tornado berwarna darah. Bahkan memperlambat kecepatan tornado berwarna darah. Namun, itu tidak terlalu merugikan pihak lain. Merasakan tekanan dari telapak tangan besar di langit, pria berdarah itu kembali meraung. Membawa tornado berwarna darah di sekelilingnya, dia menyerang Luan dengan ganas. Luan juga langsung bertepuk tangan. Tiba-tiba, telapak tangan besar di langit meraih ke depan dan meraih tornado di depannya. Gemuruh. Keduanya bertabrakan di atas laut dengan suara keras. Saat kedua raksasa itu bertabrakan, gelombang dahsyat melonjak di laut. Gelombang besar itu bahkan setinggi seribu kaki, melonjak deras seperti tsunami. Meski keduanya sudah sangat jauh dari pulau, namun ombak tetap melonjak menuju pulau. Ombak yang menakutkan masih setinggi ratusan kaki bahkan setelah melewati lebih dari sepuluh mil, dan langsung menyapu pantai. Berlari, teriak guru surgawi. Mereka tidak dapat menghentikan gelombang seperti itu. Para turis langsung berteriak dan berlari menuju gunung. Untunglah para wisatawan tersebut sudah lari ke puncak gunung. Meskipun tidak cukup tinggi, mereka tidak akan langsung tertelan. Saat ini, para wisatawan tidak peduli dengan jalan raya. Jalannya terlalu sempit, jadi mereka semua lari ke atas gunung. Namun kecepatan ombaknya masih terlalu kencang. Mereka langsung menelan pantai dan bergegas menuju gunung. Gemuruh. Beberapa wisatawan yang menyaksikan pertunjukan tersebut tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan langsung diterjam ombak besar. Ombak yang mengerikan itu seketika mematahkan semua pohon, apalagi manusia biasa. Dalam sekejap, separuh turis dihantam ombak, sedangkan separuh lainnya lolos tepat waktu. Sedangkan bagi wisatawan yang diterjam ombak, ternyata tidak ada satupun yang selamat. Namun, pertempuran paling sengit masih terjadi di laut. Telapak tangan yang besar menangkap angin puting beliung yang sangat besar, namun angin puting beliung tersebut masih lebih besar dari telapak tangan. Telapak tangan berwarna-warni menahan tornado, mencoba menembus tornado dan menangkap ria berdarah itu di dalamnya. Ah! Ria berdarah itu meraung histeris. Tornado itu berputar lebih cepat, mencoba menghancurkan telapak tangan sepenuhnya. Di sisi lain, pembulu darah Luan menonjol. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan pihak lain, dan pada saat yang sama, dia ingin memasukkan telapak tangannya ke dalam tornado. Namun, setelah mencoba tiga tarikan napas, Luan tahu bahwa itu tidak mungkin. Kekuatan kedua pihak sangat berbeda. Meskipun dia bisa melawan untuk sementara waktu, dia akan segera dikalahkan. Dia harus mencari cara lain. Tiba-tiba, Luan juga meraung keras. Telapak tangan raksasa tujuh warnanya bersinar terang dan langsung menembus kabut darah, menyebabkan manusia berdarah itu panik. Namun, dia yakin telapak tangan itu bukan tandingannya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Telapak tangan tiba-tiba berubah arah. Telapak tangan yang awalnya melengkung tiba-tiba menjadi rata, dan pada saat yang sama, mengikuti tornado ke samping. Suara mendesing. Telapak tangan besar itu langsung datang ke samping dengan bantuan tornado, menyebabkan pria berdarah itu tercengang. Dia segera merasa bahwa dia telah menggunakan kekuatan yang salah. Di saat yang sama, karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, kelembaman yang sangat besar menyebabkan dia langsung berlari ke depan dengan tornado, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Lima jari telapak tangan yang mengarah ke samping tiba-tiba menegang lagi. Kekuatan angin puting beliung menghantam bagian depan sehingga menyebabkan bagian samping menjadi kurang kuat. Meski telapak tangannya masih belum bisa menjangkau pria berdarah itu, ibu jarinya berhasil tertancap di tornado. Pria berdarah itu terkejut dan segera melihat ke kiri. Dia kebetulan melihat sesosok tubuh muncul dari telapak tangan dan meraih ibu jari yang dimasukkan ke dalam tornado. Itu adalah Luan. Pria berdarah itu memandang lawannya dengan marah, tapi yang membuatnya lebih khawatir adalah bola lampu merah besar yang tingginya puluhan kaki di samping lawannya. Bola cahaya ini bahkan lebih menyelaukan dari telapak tangan dan dia langsung merasakan aura yang fatal. Berlari, atau menghadapinya. Pada saat pria berdarah itu ragu-ragu, Luan langsung membatalkan teknik penangkapan naga. Tanpa perlindungan telapak tangan, tornado berdarah Luan langsung menyerangnya. Dia ingin mendorong keluar bola cahaya itu dengan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak bisa melakukan banyak tugas untuk mempertahankan teknik penangkapan naga. Meski begitu, dia akan mendapat pukulan besar. Luan meraung dan melemparkan bola cahaya besar itu dengan seluruh kekuatannya. Matahari terik 9 Matahari 845 Suara mendesing. Bola cahaya merah melintas di udara dan langsung menuju ke pria berdarah itu. Saat bola cahaya merah menyelaukan muncul, pria berdarah itu ragu-ragu. Meskipun dia merasakan aura yang fatal, dia tidak berpikir bahwa dia tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, tornado berdarah di sekitarnya terlalu kuat. Sekalipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa langsung menghentikan atau membuka celah, apalagi jika dia menggunakan kekuatannya secara salah. Saat bola cahaya merah benar-benar terbang, jaraknya sudah setengah dalam sekejap. Biarpun pria berdarah itu ingin lari, itu sudah terlambat. Kecepatan bola cahaya itu lebih cepat dari kecepatan melarikan diri. Dia sudah terjebak dalam tornado yang dia alami. Namun, bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah kakinya ada pusaran air laut yang sangat besar, dan ada ruang besar di sekelilingnya. Dia benar-benar bisa menghindarinya dan langsung membiarkan bola cahaya merah itu menghantam laut. Memikirkan hal ini, pria berdarah itu akhirnya bergerak. Karena kelembaman dan penggunaan kekuatannya yang salah, dia secara paksa melepaskan kekuatannya dan menggunakan gaya reaksi untuk mengubah arahnya. Namun, kelembaman tadi terlalu besar. Karena terburu-buru, jarak yang bisa dia tempuh juga sangat terbatas. Namun dia masih berhasil bergerak sedikit. Pria berdarah itu bergerak maju sekitar 5 meter ke arah inersia, dan bola cahaya hanya berjarak 3 meter. Jarak ini cukup untuk menghindari bola cahaya. Wajah pria berdarah itu menunjukkan senyuman percaya diri. Sayangnya, saat berikutnya, dia tidak bisa tersenyum lagi. Baru saja, dia berada di garis yang sama dengan bola cahaya merah dan lawannya, jadi dia tidak memperhatikan dan tidak melihat banyak hal. Ketika dia menyimpang dari garis, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu bukan hanya bola cahaya. Ada sabuk putih lurus di belakang bola cahaya. Benar, Itu adalah ki abadi. Luan mengetahui kekuatan dan kelemahan seni surgawinya lebih baik dari siapapun. Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan seperti itu? Pergi. Luan berteriak dengan marah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengubah arah matahari terik sembilan matahari dan mendorongnya ke arah pria berdarah itu. Pada saat yang sama, celah yang diciptakan oleh ledakan teknik penangkapan naga akhirnya terisi, dan tornado berdarah yang mengerikan datang ke sisinya. Bang. Tubuh Luan dipukul dalam sekejap dan menghilang ke dalam angin puyuh berwarna darah yang menakutkan tanpa jejak. Di tanah, pria berdarah yang sudah bergegas maju dengan bantuan inersia benar-benar tidak punya cara lain kali ini. Melihat bola cahaya merah besar di depannya, dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan teknik lain untuk memblokirnya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan membiarkan darah di sekitarnya mencapai batas untuk menghadapinya secara langsung. Ah. Dalam krisis yang fatal ini, manusia berdarah itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Dia memelototi bola cahaya merah dan dengan kejam membanting telapak tangannya ke arah itu. Bang. Pada saat terjadi kontak, tornado berwarna merah darah yang berukuran lebih dari seribu kaki langsung meledak, menyebabkan laut di sekitarnya terhempas seluruhnya. Pemandangan yang mengerikan itu seolah-olah akhir dunia telah tiba. Dan di tengah ledakan, sembilan matahari-matahari terik yang memiliki api suci surga kesembilan bahkan lebih mengerikan. Baru setelah bersentuhan dengan darah dia menyadari betapa banyak energi yang terkandung di dalamnya. Tekanan yang menakutkan membuatnya mundur dalam sekejap. Api suci sembilan langit dari matahari terik sembilan matahari menjadi lebih kuat dan bersentuhan dengan kabut berdarah pria berdarah itu. Namun, manusia berdarah itu bisa melarikan diri terakhir kali karena dia cepat. Kali ini, manusia berdarah itu ditekan hingga dia tidak bisa bergerak, apalagi api sembilan matahari-matahari yang terik yang telah terkondensasi kembali. Dalam sekejap mata, nyala api membakar darah di permukaan tubuh manusia berdarah itu. Pria berdarah itu terkejut saat melihat ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Setelah darahnya dibakar, tubuhnya akan terekspos ke dunia luar. Dia memahami tubuhnya dengan sangat baik dan tahu bahwa dia tidak dapat menahan nyala api seperti itu. Namun, inilah kenyataannya. Betapapun takutnya dia, dia tidak bisa mengubahnya. Dalam sekejap, api suci sembilan surga menutupi lengan, dada, dan seluruh tubuhnya. Tidak. Diiringi tangisan ketakutan dan kengeriannya, tubuhnya akhirnya dihancurkan seluruhnya oleh sembilan matahari-matahari yang terik. Namun setelah dihancurkan, semuanya berubah menjadi abu. Matahari terik sembilan matahari yang belum hilang menghantam pusaran air laut di bawah. Setelah hening sejenak selama dua tarikan napas, ledakan besar langsung meletus dari kedalaman lautan. Ledakannya melonjak deras di arus laut dan langsung menuju ke langit. Gemuruh. Gelombang besar sekali lagi mengjulang setinggi lebih dari seratus kaki. Serangkaian ledakan membuat pulau di kejauhan terus berguncang. Dengan pengalaman setengah dari mereka sekarat, orang-orang ini tidak berhenti berusaha melarikan diri. Namun mata mereka tidak meninggalkan situasi di lautan. Ketika mereka melihat ledakan dan pemandangan mengerikan di lautan, semua orang gemetar dari lubuk hati yang paling dalam. Karena ketakutan, banyak orang yang kakinya menjadi lunak dan mereka berlutut di tanah. Di hadapan kekuasaan, mereka hanya bisa pasrah. Mereka tidak pernah tahu bahwa seorang sage yang benar-benar kuat bisa menjadi sekuat itu. Pemandangan di lautan barusan ditakdirkan menjadi kenangan tak terlupakan seumur hidup mereka. Akhirnya setelah sekian lama, lautan akhirnya kembali tenang. Inilah kekuatan lautan, atau lebih tepatnya, inilah kekuatan air. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Di lautan yang gelap, ada sesosok tubuh yang terus tenggelam. Air laut di sekitarnya menjadi semakin gelap, dan semakin jauh ke bawah, kegelapan tak berujung. Benar sekali, sosok ini adalah Luan. Dalam kondisinya yang lemah, dia menghadapi tornado berdarah itu secara langsung tanpa pertahanan apapun. Kekuatan angin puting beliung ini begitu besar hingga seketika membuatnya kehilangan kesadaran. Sisi kiri tubuhnya dimutilasi parah, dan darah terus menyebar di lautan gelap. Untungnya, dia baru saja terkena angin puting beliung berdarah tersebut dan tersapu ke dalam angin puting beliung tersebut. Ketika tornado meledak, dia terlempar dengan keras hingga ratusan kaki jauhnya. Dengan cara ini, dia menghindari serangan kedua dari ledakan sembilan matahari-matahari terik. Kalau tidak, dia mungkin tidak punya tulang tersisa. Namun, situasinya saat ini masih kurang baik. Dia kehilangan kesadaran dan tenggelam kekedalaman yang tidak diketahui. Tekanan di sekitarnya semakin besar, dan bahaya di lautan juga semakin besar. Pada saat ini, tubuh besar berwarna hitam pekat muncul di kejauhan dan perlahan berenang menuju sisi ini. Tubuh ini mungkin berukuran ratusan kaki. Jelas sekali itu adalah makhluk laut. Namun, makhluk ini sepertinya menyadari keberadaan Luan dan melaju menuju ke arah Luan. Luan yang tidak dijaga pasti akan mati jika dia tertangkap, dan kesadarannya tidak menunjukkan tanda-tanda pulih. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba bersinar. Di atas hatinya, cahaya putih langsung menerangi lautan gelap gulita di sekitarnya. Meski cahayanya tidak terang, itu cukup untuk mendukung ruangan Luan. Cahaya putih ini secara spontan menyelimuti Luan. Di bawah cahaya ini, sisi kiri tubuh Luan yang hancur dengan cepat pulih. Lengan dan tulang yang awalnya rusak pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam tiga nafas singkat, sisi kiri tubuh Luan dikembalikan ke keadaan semula. Tidak hanya itu, setelah pengobatan selesai, cahaya tersebut tidak kembali lagi ke hatinya. Sebaliknya, semuanya mengalir ke gelabela Luan. Suara mendesing. Luan tiba-tiba membuka matanya dan gemetar hebat. Dia melihat lautan gelap di sekelilingnya dan panik. Dia segera mengaktifkan Imperial Water Art. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Luan tiba-tiba menoleh ke kanan dan ngeri melihat mulut besar berdarah terbuka. Di mulut berdarah ini, dia sekecil ikan kecil. Berengsek. Luan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dia bahkan tidak memiliki 10% kekuatannya tersisa. Belum lagi memasuki alam Dewa Iblis, bahkan menggerakkan lengannya pun akan membuatnya merasa hampa. Namun, dia tetap memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatan terakhirnya dan menginjak gigi besar yang hendak menggigitnya. Gigi ini tingginya beberapa kaki. Menggunakan kekuatan ini, Luan bergegas menuju permukaan laut. Untungnya, binatang aneh ini tidak terlalu kuat. Itu hanya binatang aneh peringkat 4. Bahkan dengan kekuatan Luan saat ini, dia masih bisa melarikan diri. Luan dengan cepat melarikan diri menuju permukaan laut. Dia hanya bisa berdoa agar dia tidak bertemu dengan binatang aneh lainnya di sepanjang jalan dan dengan lancar mencapai permukaan laut. Saat ini, Luan tiba-tiba mendengar sesuatu. Datang. Masuk ke laut dalam. Ada sesuatu yang kamu inginkan di lautan. Mendengar suara ini lagi, tubuh Luan menegang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Saat dia melihat kegelapan tak berujung di bawah kakinya, Luan merasa bahwa yang ada di bawahnya bukanlah lautan, melainkan jurang yang mengerikan. Luan sangat ketakutan. Dia memaksa dirinya untuk menoleh dan mengertakkan gigi. Dia tidak mau mendengarkan suara ini dan berlari menuju permukaan. Dari kegelapan hingga senja, dan kemudian hingga akhir, cahaya menjadi semakin terang. Kekuatan Luan menjadi semakin lemah, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Akhirnya, sebelum tenaganya benar-benar habis, ia berhasil mencapai permukaan laut. Di permukaan laut yang tenang, terdengar ledakan keras, dan sesosok tubuh keluar dari dalam. Luan mendarat dengan mantap di permukaan laut, terengah-engah. Namun, mata Luan, yang selalu dalam dan tenang, kini dipenuhi dengan merah dan ketakutan. 846. Apa itu tadi? Kenapa aku mendengar suara itu lagi? Mata Luan dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan, menyebabkan dia terengah-engah. Air menetes dari rambut dan wajahnya, namun tidak bisa menyembunyikan wajah pucatnya. Namun, Luan dengan cepat sadar kembali. Dia mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk bangun. Masih banyak hal yang harus dia lakukan, jadi dia tidak bisa hanya memikirkan hal seperti itu. Dengan mengingat hal itu, dia segera bergegas menuju pulau di kejauhan. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, bergerak maju seperti ini tidak akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Dia bahkan bisa memulihkan sebagian kekuatannya saat dia bergerak maju. Saat ini, di pulau yang berjarak beberapa ratus kaki, semua turis sedang berdiri di dekat puncak gunung dan memandangi laut. Meski lautan sudah tenang, mereka tetap belum berani turun. Saat dihadapkan pada persoalan hidup dan mati, setiap orang akan berhati-hati dan tidak gegabuh. Di mana Luan? Kemana perginya Luan? Mata indah Suli melebar saat dia melihat sekeliling lautan. Ledakannya telah hilang selama beberapa waktu, jadi Luan seharusnya sudah kembali sekarang. Kenapa dia belum datang? Mungkinkah? Sesuatu telah terjadi. Di sampingnya, wajah Xiaotong juga sangat pucat. Kedua wanita itu terus mencari ke sekeliling lautan, namun mereka tidak menemukan apapun. Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, keduanya tiba-tiba melihat sesosok tubuh muncul di tepi pantai tanpa peringatan apapun. Siapa lagi selain Luan? Tuan Mudalu, Suli dan Xiaotong sangat gembira. Mereka segera bergegas menuju pantai di kaki gunung. Para guru surgawi di sekitarnya terkejut, tetapi mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Namun, Luan, yang baru saja pergi, kembali. Semua guru surgawi saling memandang dan berpikir bahwa lebih baik tidak turun dulu. Jalan dari puncak gunung menuju pantai tidaklah pendek, namun kedua wanita itu berlari menuruninya seolah nyawa mereka bergantung padanya. Postur tubuh mereka membuat orang khawatir akan turun gunung kapan saja. Untungnya, kedua wanita itu akhirnya sampai di pantai dengan selamat dan berlari menuju Luan. Saat ini, Luan sudah duduk bersila di pantai dengan mata tertutup untuk memulihkan diri. Kedua wanita itu berlari ke depan Luan. Xiaotong dengan cepat bertanya, Tuan muda, apa kabar? Luan membuka matanya dan memandang mereka berdua. Suaranya serak dan lelah ketika dia berkata, Saya baik-baik saja. Beritahu mereka bahwa tidak ada lagi bajak laut dan mereka semua harus berkumpul di pantai. Sebentar lagi, saya akan menyerang pulau ini. Jangan menyakiti mereka secara tidak sengaja. Keduanya tercengang. Pertama, mereka senang karena para perompak telah berhasil diatasi. Kemudian, mereka tercengang karena Luan ingin menyerang pulau itu. Namun, keduanya tidak segan-segan mengikuti perintah Luan. Mereka segera bergegas mendaki gunung. Luan menutup matanya lagi untuk pulih dan membiarkan roda takdir dan ki ilahi di tubuhnya menumpuk dengan cepat. Alasan kenapa dia butuh waktu lama untuk kembali ke pantai bukan karena kecepatannya yang lambat, tapi karena dia sedang mencari batu bulan merah. Ketika pria berdarah itu meninggal, dia pasti akan meninggalkan batu bulan merah gunung ikan. Luan sangat jelas bahwa batu bulan merah gunung ikan tidak akan dihancurkan di api suci surga ke-9. Dia harus menemukannya dan memberikannya kepada semoku untuk disegel. Namun, ledakan sembilan matahari-matahari terik tadi terlalu besar. Luan lama mencari di laut tetapi tidak menemukannya. Lebih jauh lagi, Luan mengetahui bahwa batu bulan merah gunung ikan mungkin telah tenggelam ke dasar laut. Jika itu masalahnya, dia tidak akan dapat menemukannya. Setelah pencarian sederhana, Luan tidak mau membuang waktu mencari Yao Yao dan kembali ke pantai. Pertarungan barusan adalah pertarungan yang sudah lama tidak dia lawan dengan kekuatan penuhnya. Itu juga pertama kalinya dia bertarung tanpa menahan diri setelah menjadi guru surgawi tingkat 5. Jika lawannya lebih pintar, dialah yang akan mati. Grup bajak laut Heaven Fin telah menghilang selama dua tahun. Sepertinya pemimpin mereka telah berkultivasi setelah mendapatkan batu bulan merah gunung ikan. Batu bulan merah gunung visi muncul satu demi satu. Apapun yang terjadi, masalah ini harus dilaporkan ke sengoku. Di sisi lain, di bawah penjelasan dan perintah Suli dan Xiao Tong, guru surgawi membawa semua turis kembali ke pantai. Setelah kejadian tadi, hanya tersisa sekitar separuh turis. Tiba-tiba perjalanan menjadi seperti ini. Tidak ada yang senang, apalagi ingin bersenang-senang. Pada saat yang sama, setelah kejadian seperti itu, semua orang meminta penjelasan dari Suli. Tidak ada pilihan. Meskipun Suli tidak beruntung menghadapi kejadian seperti itu, dia memiliki tanggung jawab yang besar. Adegan itu sangat bising. Luan, yang berada jauh, mengerutkan kening. Luan duduk di pantai dan beristirahat selama setengah jam. Roda takdirnya awalnya pulih sekitar 20%. Akan sulit untuk pulih lebih lanjut. Terlebih lagi, Luan tidak bisa menunggu. Dia berdiri setelah menelan dua pelet untuk memulihkan roda takdirnya. Berdirinya Luan mengejutkan semua orang. Mereka segera terdiam. Tidak ada pilihan. Semua orang tahu bagaimana mereka harus bersikap saat menghadapi orang yang kuat. Terutama seseorang sekuat Luan, tidak ada yang berani bersikap tidak sopan. Luan tidak memandang para turis itu. Sebaliknya, dia memandang Suli dan bertanya, apakah semua orang sudah turun? Ya, Suli langsung menganggup dan berkata, mereka semua telah turun. Turis lainnya tewas. Mayat mereka ada di gunung. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah kematian, mereka harus dikuburkan di dalam tanah demi perdamaian. Mereka tidak boleh merusak tubuh orang lain. Namun, Luan tidak terlalu peduli. Dia segera melihat ke arah pulau dan berkata dengan suara yang dalam, minta semua orang untuk pergi ke tepi pantai. Jangan mendekati gunung. Oke, Suli menganggup lagi dan memerintahkan guru tahu untuk membawa para turis ke pantai. Di saat yang sama, Luan juga pindah. Dengan lompatan, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Luan segera datang ke hutan dan bergerak cepat di atas pepohonan. Dia tahu bahwa meskipun serangan seperti itu mungkin melukai Yao, kekuatan Yao setara dengan guru tahu tingkat enam. Bahkan jika dia kehilangan kesadaran, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menahan serangannya. Itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Akhirnya, Luan berhenti di lereng gunung. Di sebelahnya ada jalan yang dilalui para wisatawan untuk mendaki. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Setelah itu, dia siap menyerang ke kanan. Namun, saat dia mengangkat roda takdirnya dan siap menyerang, matanya tiba-tiba berubah dingin saat dia melihat sesuatu. Gara-gara ledakan tadi, ombak menghantam gunung dan mematahkan semua pohon hingga ke lereng gunung. Namun, hanya ada sebatang pohon berwarna merah muda yang tidak tumbang. Bahkan daun merah mudanya pun masih utuh dan tidak rontok. Ini membuat tubuh Luan gemetar. Dia tiba-tiba teringat akan hadiah yang disebutkan Yao sebelum dia pergi. Berdasarkan kepribadian Yao, dia mungkin tiba-tiba melihat pohon berwarna merah muda yang indah ini dan ingin melakukan sesuatu. Hati Luan menegang. Ia langsung menyerah-menyerang dan bergegas menuju pohon merah muda yang tidak tumbang. Luan segera sampai di bawah pohon. Namun, ketika dia berada sekitar 10 kaki dari pohon itu, Luan merasa ada yang tidak beres. Saat memasuki area ini, Luan merasakan tubuhnya bergetar. Perasaan ini, seolah-olah dia telah menembus pesona luar angkasa. Luan tiba-tiba melihat keluar. Dia masih bisa melihat kebisingan turis di pantai. Indranya masih ada, namun perasaan ini belum hilang. Tiba-tiba, Luan mencium aroma wangi. Aroma ini membuatnya merasa rileks dan bahagia. Dia bahkan gemetar. Tiba-tiba dia merasa tidak terlalu lelah lagi. Ia bahkan merasa melayang, seolah memasuki elisium. Ini adalah kenikmatan yang datang dari setiap bagian tubuhnya. Kenikmatan semacam ini hampir membuatnya langsung menikmatinya dan melupakan hal lain. Namun, di bawah pohon merah muda, Luan mengerutkan kening dan berdiri di tempatnya. Dia mengertakkan gigi dan wajahnya penuh keringat. Matanya sangat bermartabat dan menyakitkan. Dia tidak menuruti keinginannya. Sebaliknya, dia menolak perasaan ini. Karena dia pernah mengalami kesakitan, dia tahu bahwa tidak ada kenikmatan yang bisa didapat dengan mudah. Kenikmatan apapun hanya bisa diperoleh dengan berusaha lebih keras. Kalau semudah itu, pasti ada jebakan. Dia tahu bahwa ini mungkin efek dari pesona pohon merah muda. Namun, kekuatannya terlalu rendah. Bahkan semangatnya mulai kabur. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Dia terkejut saat mengetahui Fuyu sedang berdiri di bawah pohon. Luan, kamu akhirnya sampai di sini. Fuyu berdiri di bawah pohon dan tersenyum pada Luan. Apa yang kamu tunggu? Cepat kemari. Fuyu dengan lembut melambai padanya dengan senyuman di wajahnya. Tubuh Luan secara naluriah berjalan menuju Fuyu. Namun, Luan tiba-tiba mengertakkan gigi dan meninju dadanya. Dia segera mengeluarkan setegup darah. Of! Luan berlutut di tanah. Wajahnya penuh keringat. Dia tahu itu bukan Fuyu. Fuyu jelas bukan seseorang dengan kepribadian seperti itu. Namun, meski dia tidak mengetahuinya, semangatnya akan runtuh. Tekanan roh yang begitu kuat membuatnya langsung pingsan. Kesadaran Luan menjadi kabur. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Akhirnya tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan hendak jatuh ke tanah. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Garis emas di depan hati Luan tiba-tiba menyala. Cahayanya sangat terang. Seketika, mata Luan yang hendak menutup langsung terbuka lebar. Pa! Di saat-saat terakhir, tangan Luan tiba-tiba menopang dirinya di tanah. Dia tidak jatuh. Dan dalam pesona merah jambu ini, Luan akhirnya tidak pingsan. Sebaliknya, cahaya kemasan muncul di sekujur tubuhnya. 847 Sensasi terbakar dan cahaya di hatinya membuat Luan menunduk untuk melihat. Saat dia melihat benang emas di dadanya, matanya menjadi lebih cerah. Ini adalah benang emas yang dia miliki sejak dia masih kecil. Lelaki berkabut hitam itu pernah berkata bahwa inilah yang ditinggalkan ibunya sebagai kurban. Itu juga terkait erat dengan roda takdir ketiganya. Bahkan pria dalam kabut hitam pun tidak tahu apa itu roda takdir ketiga. Namun, pria dalam kabut hitam pernah berkata bahwa alasan mengapa api suci surga ke-9 dan es beku dalam yang misterius, yang merupakan yang dan Yin, dapat hidup bersama adalah karena roda takdir ketiga. Bahkan jika dua roda takdir yang sama kuatnya berada di tubuh orang yang sama, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling bertarung. Meski begitu, roda takdir ketiga dapat menekan kedua roda takdir, atau lebih tepatnya, menenangkan kedua roda takdir dan menjaganya tetap aman dan sehat. Ini adalah kekuatan yang diberikan ibunya dan kekuatan yang selalu ingin dia pahami. Luan tidak tahu apa-apa tentang itu kecuali bahwa itu berada di alam dewa iblis dan dapat melindungi kesadarannya ketika dia dalam bahaya. Terakhir kali, benang emas menyala ketika dia mengikuti orang-orang dari Sengoku ke Guang Rui untuk memusnahkan gereja dewa sejati. Pemimpin gereja dari gereja Tuhan Sejati tahu cara mengendalikan pikirannya. Ketika dia mencoba memeriksa pikiran luli, benang emas itu menyala dan hampir menjadi bumerang baginya. Kali ini, hal itu menyelamatkannya lagi. Meskipun tekanan pada pikirannya kali ini lebih kuat, dia masih sadar di bawah pohon. Cahaya keemasan segera menghilang dari tubuh Luan, tetapi Luan tidak lagi terpengaruh oleh pohon merah muda itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendekati pohon itu. Lebar pohon itu sekitar satu setengah kaki, dan itu tidak kecil. Namun, Luan masih tidak dapat menemukan Yao setelah berputar-putar. Apakah dia tidak ada di sini? Luan mengerutkan kening, tapi dia tidak menyerah. Dia akan mengangkat pohon itu dan melihatnya. Meskipun pohon itu mungkin merupakan harta karun yang langka, pohon itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan status Yao di hati Luan. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera memukul pohon itu dengan telapak tangannya. Bang! Pegunungan di sekitarnya berguncang hebat, dan aliran udara yang deras langsung membersihkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, bahkan di bawah serangan seperti itu, pohon merah muda itu tidak bergerak sama sekali. Ia tetap berdiri di tanah. Kerutan di dahi Luan semakin dalam. Sambil mengertakkan giginya, dia sekali lagi menyerang dengan sekuat tenaga, menghantam pohon itu dengan kejam. Gemuruh! Ulau itu bahkan berguncang, tetapi pepohonan berwarna merah muda hanya bergetar, dan tidak terjadi apa-apa lagi. Ekspresi Luan serius. Semakin seperti ini, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah, dan semakin dia merasa bahwa Yao kemungkinan besar bersembunyi di suatu tempat di sini. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Luan telah memulihkan hampir 40% kekuatannya dari pemulihan barusan dan pil yang diminumnya. 40% sudah cukup baginya untuk menggunakan teknik penangkapan naga lagi. Luan mundur beberapa sang. Mengambil nafas dalam-dalam, energi abadi di sekelilingnya melonjak dengan hebat. Seketika, cahaya warna-warni tampak membentuk telapak tangan besar. Pohon palem raksasa itu tingginya lebih dari dua kali lipat pohonnya. Di bawah kendali Luan, ia menyambar pohon itu. Bang! Telapak tangan itu meraih pohon merah muda itu. Kali ini, semua dahan pohon merah muda itu terjebak menjadi satu, dan akhirnya daun-daun berguguran dari pohonnya. Namun, Luan tidak menyerah begitu saja. Sebaliknya, dia meraung dan menarik sekuat tenaga. Dia ingin mencabut seluruh pohon dari tanah. Dia ingin melihat apakah pohon tanpa tanah dapat bertahan hidup. Gemuruh! Di bawah tarikan kuat dari kekuatan Luan, tanah di sekitar pohon merah muda itu langsung retak. Seperti gempa bumi, retakannya menyebar dengan cepat dan hampir menutupi separuh gunung. Luan terkejut. Mungkinkah akar pohon merah muda itu begitu dalam? Namun, apapun yang terjadi, gerakan Luan tidak akan berhenti. Saat separuh gunung berguncang, pohon merah muda itu akhirnya dicabut. Akarnya dicabut dari tanah. Dengan munculnya akarnya, kabut merah muda yang menakutkan segera melonjak dan menyapu seperti embusan angin. Kabut merah muda menyebar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, ia menutupi seluruh gunung dan bahkan menyebar hingga ke pantai. Saat turis yang berisik itu diselimuti kabut merah muda, semua orang langsung menjadi lesu. Kemudian, senyuman bahagia muncul di wajah mereka. Termasuk Guru Tao, Suli, dan Xiaotong, tidak ada pengecualian. Setiap orang memiliki senyuman konyol di wajah mereka, tetapi mereka berjalan menuju pohon merah muda di gunung. Saat itu, Luan tidak terlalu peduli. Karena dia sudah mencabutnya, dia tidak mau berhenti. Dia terus menggunakan teknik penangkapan naga untuk mencabut pohon itu. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya dan wajahnya garang. Di bawah usahanya, akar pohon merah muda itu akhirnya muncul dari tanah dan ditarik hingga ketinggian 400 kaki di udara. Pada titik ini, sudut akar menakutkan di bawah pohon merah muda dapat terlihat. Tanah dalam radius seribu kaki retak karena tarikan Luan, dan akar pohon tercabut dari tanah. Luan tahu bahwa akar pohon ini mungkin hanyalah puncak gunung es, dan bahkan mungkin meluas ke seluruh pulau. Setelah mencabut begitu banyak akar, Luan akhirnya mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya mati rasa saat jatuh dari langit. Saat dia jatuh, matanya tiba-tiba menegang. Ini karena dia menemukan sekitar 10 zang di bawah pohon merah muda, sosok Yao-Yao terbaring dengan damai di dalam akar yang lebat. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya. Ya, Luan segera berteriak dan bergegas menuju Yao. Namun, dia tetap berhati-hati. Dia mengisi tubuhnya dengan api suci surga ke-9. Api adalah kutukan bagi kayu, jadi pohon merah muda itu tidak berani melakukan apapun padanya. Kemajuan Luan mulus dan tidak terhalang. Segera, dia memasuki akar yang lebat dan lebat dan sampai ke sisi Yao. Dia melihat kulit Yao sudah berubah menjadi merah muda terang. Pakaiannya sudah terkorosi, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya. Namun, Luan tidak terlalu peduli. Dia segera menggunakan api suci surga ke-9 untuk membakar akar di sekitarnya. Dia tahu bahwa akar di sekitarnya sangat kuat, dan dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak dapat menghancurkannya. Namun, api suci surga ke-9 berbeda. Benar saja, api suci surga ke-9 tidak mengecewakannya. Dengan sangat cepat, akar di sekitarnya mulai terbakar. Meski sangat lambat dibandingkan sebelumnya, ia masih membakar seluruh akar di sekitarnya dalam beberapa tarikan napas pendek. Saat api hendak mencapai Yao, Luan melambaikan tangannya dan menyebarkan apinya ke segala arah. Pada saat yang sama, menggunakan Yao yang akan jatuh, dia mencabut tanaman merambat di sekitarnya yang telah kehilangan vitalitasnya, dan dengan cepat terbang bersama Yao. Luan segera membawa Yao ke puncak gunung. Lagi pula, kabut merah muda di puncak gunung berkurang. Ketika mereka sampai di puncak gunung, Luan segera mengeluarkan satu set pakaian dari cincinnya dan menutupi tubuh Yao. Pada saat yang sama, dia memindahkan sisa seni pemulihan surga ke dalam tubuh Yao, dan berteriak dengan cemas. Nona Yao! Nona Yao! Yao tidak terbangun sedikitpun, dan kabut merah muda di sekitarnya masih menyebar. Di bawah pohon merah muda, di celah raksasa yang ditarik Luan, kabut semakin tebal, tapi dengan sangat cepat, kabutnya semakin mengecil. Kenyataannya, meskipun pohon merah muda itu dicabut oleh Luan, pohon itu masih hidup tanpa kerusakan apapun. Karena akarnya sangat lebar, walaupun dicabut sedikitpun tetap penuh vitalitas. Namun, hal yang benar-benar fatal adalah api yang baru saja dibuat oleh Luan. Setelah disebar oleh Luan, tempat di mana pohon itu terhubung ke akarnya terbakar abis. Dari kobaran api di awal, hingga kobaran api di akhir, seluruh tempat di mana pohon itu terhubung ke akarnya perlahan-lahan terbakar, dan pada akhirnya, memenuhi seluruh lubang raksasa. Bahkan kabut merah muda yang terus menyebar dari tanah terhenti karena kebakaran besar, dan semuanya terperangkap di bawah tanah dan menghilang. Angin laut yang sangat kencang bertiup-kencang, meniupkan sedikit kabut merah muda yang terlihat di pulau itu. Setelah kehilangan kabut, kulit Yao di puncak gunung akhirnya kembali normal, berubah dari merah jambu menjadi putih. Hal ini membuat Luan akhirnya rileks. Bagaimanapun juga, kekuatan Yao sangat kuat. Setelah beberapa saat, tubuh Yao sedikit bergetar, dan sepasang mata indahnya perlahan terbuka. Yao, kamu akhirnya bangun. Luan sangat gembira, dan buru-buru berkata, bagaimana perasaanmu? Di mana anda merasa tidak nyaman? Namun, meski Yao yang terbaring di tanah telah membuka matanya, kesadarannya masih sangat kabur. Sebelumnya, setelah dia memetik daun pohon merah muda dan memberikannya kepada Luan, keduanya mengaku satu sama lain, dan sudah bersama. Mereka bahkan, melakukan hal semacam itu, melihat Luan yang hanya beberapa inci darinya, Yao memperlihatkan senyuman bahagia. Setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di leher Luan, lalu menarik Luan ke arahnya. Luan terkejut. Ia yang tidak waspada dan kelelahan langsung ditarik ke depan Yao. Dalam kepanikannya, tubuh Yao pun bangkit dengan lembut. Menutup matanya yang indah, dia mencium Luan. Aku mencintaimu. Yao mencium bibir Luan, dan melepaskan seluruh cintanya. 848 Situasi yang tiba-tiba ini, menyebabkan Luan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saat bibir mereka bersentuhan, Luan mencium wangi yang harum, serta sentuhan lembut yang mengejutkan. Saat mereka bersentuhan, Luan sepertinya telah tenggelam ke dalamnya, namun, dia segera sadar kembali. Nona Yao, Luan segera berdiri, ingin melepaskan diri dari tubuh Yao. Namun, saat dia hendak bergerak, Yao tiba-tiba membalikkan badan dan menekannya ke tanah. Karena dia terbalik, pakaian yang menutupi Yao tadi terjatuh. Kulit lembutnya terlihat di depan mata Luan, dan dia menyentuh tubuh Luan. Yao belum pernah mengambil inisiatif sebelumnya, dan menambahkan penampilannya yang seperti peri, itu sungguh tak tertahankan. Mata Luan bahkan menjadi kabur untuk sesaat, namun, dia segera sadar kembali. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan paksa mendorong Yao menjauh, dan berdiri dari tanah. Seolah-olah dia baru saja melakukan pertempuran besar, dia terengah-engah, dan pada saat yang sama, berkata dengan keras. Nona Yao, bangun! Karena teriakan keras ini, mata Yao langsung menjadi curiga. Mereka berdua jelas-jelas baru saja berkumpul, jadi mengapa Luan memarahinya seperti ini? Untuk sesaat, keluhan dan kebingungan melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan mata Yao memerah. Namun, karena hal inilah matanya berangsur-angsur kembali cerah, dan segalanya menjadi jelas. Luan berdiri tepat di depannya, dan tanah di sekitarnya masih utuh. Pakaiannya berantakan, dan ini tidak berbeda dengan apa yang dia ingat. An, kenapa kamu, suara Yao tercekat oleh isak tangis. Mata indahnya yang menyakitkan menatap Luan, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Dia mengira setelah Luan mendapatkan tubuhnya, dia telah meninggalkannya. Namun, Luan tahu bahwa Yao mungkin telah mengacaukan alam ilusi dengan kenyataan sebelumnya, dan buru-buru berkata, Nona Yao, kamu tadi jatuh ke alam ilusi, dan aku baru saja menyelamatkanmu dari sana. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah ke bawah gunung. Yao kaget saat mendengar ini. Meskipun dia tidak mau percaya bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi, dia masih perlahan berdiri dari tanah, dan melihat ke bawah. Melihat ke bawah, dia kebetulan melihat akar pohon berwarna merah muda terbakar, dan pohon merah muda itu tumbang ke tanah dengan suara keras. Kabut merah muda di kaki gunung belum sepenuhnya hilang, dan pepohonan di lereng gunung semuanya telah hancur, termasuk pantai. Ada pecahan kapal yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Tubuh Yao gemetar. Kenyataan di depan matanya memaksanya untuk bangun. Wajahnya langsung memerah, dan bahkan telinganya terasa terbakar. Dia tidak berani menatap Luan, tapi dia masih menggigit bibirnya dan berbalik bertanya, apa yang terjadi tadi? Tadi, kamu bilang akan pergi setelah memberiku hadiah. Kamu sudah lama tidak kembali. Saya mencari Anda kemana-mana dan diserang oleh bajak laut dalam prosesnya. Luan dengan cepat berkata, itu adalah kelompok bajak Lautian Sa yang kita temui sebelumnya. Bos mereka memperoleh batu bulan merah dari gunung Fishi. Dia sangat kuat dan hanya selangkah lagi untuk menjadi guru surgawi tingkat 6. Batu bulan merah gunung berdarah. Tubuh halus Yao bergetar, dan dia benar-benar terbangun. Baru sekarang dia menyadari bahwa wajah Luan sangat pucat. Dia buru-buru datang ke depan Luan dan bertanya, apa kabar? Aku baik-baik saja, kata Luan. Dengan teknik kembali ke surga, lukaku hampir sembuh. Yao menghela nafas lega dan buru-buru bertanya, di mana musuhnya? Dia sudah mati, kata Luan. Tetapi karena kita bertempur di laut, saya tidak menemukan batu bulan merah. Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu yakin itu batu bulan merah? Saya tidak melihatnya, Luan berkata jujur, tapi aku bertarung dengan seseorang yang memiliki batu bulan merah. Menurutku dia pasti pemilik batu bulan merah. Mendengar perkataan Luan, Yao tidak lagi ragu dan langsung berkata, ini bukan masalah kecil. Kita harus memberitahu Sengoku. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah pohon merah muda yang terbakar di lereng gunung dan berkata dengan cemberut, dan pohon ini sangat aneh. Saya harus membiarkan ayah saya melihatnya. Luan menganggup ketika mendengar itu. Dengan pengalamannya, dia tidak tahu apa itu, tapi sebagai master Sengoku, Yuan pasti sudah melihat banyak hal. Luan berkata pada Yao, Pergilah ke Sengoku. Aku akan pergi dan membubarkan apinya. Yao kaget saat mendengar itu. Dia tahu bahwa Luan tidak ingin dia memberitahu siapapun di Sengoku tentang api dan esnya, jadi dia tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Dia menganggup dan berkata, Cepatlah. Aku akan kembali 10 menit lagi. Oke, Luan menganggup dan berkata. Setelah menyaksikan Yao pergi melalui gerbang dunia ilahi, Luan dengan cepat datang ke lereng gunung dan membubarkan semua api suci sembilan surga. Saat itu, seperempat bagian bawah pohon merah muda itu telah terbakar, sehingga hanya menyisakan tiga perempatnya saja yang tergeletak di tanah. Di dalam lubang besar itu, akarnya juga ikut terbakar, tapi mungkin itu hanya setetes air di lautan untuk akarnya yang besar. Setelah mengatasi api, Luan menoleh untuk melihat orang-orang di pantai. Kulit orang-orang ini telah berubah menjadi merah muda sepenuhnya dalam kabut merah muda, dan bahkan setelah kabut merah muda menghilang, mereka tidak luput dari ilusi. Untungnya, mereka berhenti mendaki gunung dan berdiri di tanah dengan linglung, seolah-olah mereka bodoh. Luan pindah ke pantai. Jika dia ingin membangunkan orang-orang ini dari ilusi, dia harus menunggu hingga efeknya menghilang dengan sendirinya, atau menunggu kekuatannya pulih dan menggunakan emosi negatif dewa iblis untuk mematahkan ilusi tersebut. Namun, Luan khawatir orang-orang ini akan merusak laut spiritual mereka karena mereka terlalu lama berada dalam ilusi, jadi dia hanya bisa mencoba membangunkan mereka. Namun, kecuali seseorang memiliki kekuatan dan rasa spiritual yang kuat seperti Yao, mustahil bagi orang-orang ini untuk dibangunkan secara paksa oleh kekuatan eksternal. Tidak peduli apa yang dilakukan Luan, itu tidak berpengaruh apapun. Saat itu, cahaya putih tiba-tiba bersinar di puncak gunung. Luan segera berbalik untuk melihat dan melihat gerbang dunia ilahi terbuka, dan tiga sosok berjalan keluar. Yao, dan orang tuanya, Yuan dan Jun. Tubuh Luan bergetar. Dia tidak menyangka bahwa guru ilahi dan permaisuri ilahi akan datang. Dia segera bergegas ke puncak gunung. Yuan dan Jun sangat kuat. Saat mereka muncul, mereka menyelimuti seluruh pulau dan lautan luas di dekatnya. Tidak ada yang bisa lepas dari akal sehat mereka. Yao secara kasar telah memberitahu mereka apa yang terjadi sebelumnya. Mengenai detailnya, Yao juga tidak yakin, jadi dia hanya bisa bertanya pada Luan. Mereka tahu Luan sedang berlari, tapi mereka tidak diam di tempat menunggu. Sebaliknya, mereka terbang ke udara dan berdiri di udara, memandangi pohon merah muda di bawah. Saat mereka melihat kayu itu, mata Yuan dan Jun berubah serius. Keduanya terbang turun dari udara dan mendarat di tanah. Yao segera mengikuti. Ketiganya tidak cepat, apalagi Yao sengaja menunggu beberapa saat. Luan secara alami memperhatikan gerakan mereka, dan menoleh ke pohon merah muda. Segera, Luan datang ke sisi pohon merah muda itu, dan dengan hormat berkata kepada Jun dan Yuan, Salam guru, Salam guru ilahi. Keduanya mendengar kata-kata Luan, tapi tidak bergerak. Mereka terus memandangi pohon merah muda dan akar besar di bawah tanah. Yao akhirnya bertanya, Ayah, Ibu, Apa ini? Keduanya akhirnya pindah. Yuan menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara serius, Ini adalah pohon pesona surgawi. Pohon pesona surgawi. Mata Yao dan Luan dipenuhi kebingungan. Jelas sekali mereka berdua belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Yao penasaran, dan bertanya lagi, Apakah pohon pesona surgawi itu? Jun melirik putrinya, dan berkata dengan lembut, Pohon pesona surgawi adalah pohon yang tidak boleh muncul di dunia ini. Faktanya, kemunculannya tidak natural, melainkan disengaja. Berbicara tentang ini, Jun berhenti sejenak, dan berkata dengan suara rendah, Pohon pesona surgawi adalah sesuatu yang digunakan orang temi. Temi orang, Yao dan Luan tercengang. Apa itu tadi? Jun melirik mereka berdua, dan menjelaskan, di dunia ini, ada banyak tipe manusia. Misalnya, kebanyakan dari mereka adalah manusia di delapan benua kuno, dan guru surgawi yang berkultivasi di antara manusia. Namun, terdapat banyak pengecualian. Sengoku adalah salah satunya. Kita dapat mengendalikan energi abadi, dan inilah perbedaan terbesar antara kita dan manusia. Orang temi juga merupakan pengecualian. Kemampuan mereka tidak biasa, tetapi karena kebiasaan buruk dan kebiasaan buruk mereka, dan cara mereka mengembangkan kemampuan mereka bertentangan dengan aturan dunia, manusia di delapan benua kuno membenci mereka, dan bahkan memburu mereka. Pada akhirnya, mereka musnah seluruhnya. Orang temi muncul dengan cepat, dan menghilang dengan cepat juga. Ini terjadi ribuan tahun yang lalu, dan masyarakat sekarang sudah lama melupakan mereka. Saya tidak menyangka mereka tidak punah, melainkan lari ke laut. Pohon pesona surgawi adalah sesuatu yang mereka gunakan saat mereka bercocok tanam dan bersenang-senang. Itu juga sesuatu yang mereka ciptakan dengan kemampuan mereka sendiri. Awalnya, ada banyak dari mereka di delapan benua kuno, tapi setelah orang temi menghilang, mereka semua musnah, lanjut Jun. Yuan mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, pohon pesona surgawi sangat kuat. Dapat membuat orang jatuh ke dalam ilusi. Untuk pohon pesona surgawi sebesar itu dengan akar yang begitu dalam, bahkan guru surgawi tingkat enam pun tidak dapat menahannya. Berbicara tentang ini, Yuan menoleh untuk melihat ke arah Luan, dan berkata dengan wajah serius, Yau baru saja mengatakan bahwa kamu menyelamatkannya. Namun, saya penasaran, mengapa Anda tidak dikendalikan oleh pohon pesona surgawi. 849 Ya, Yuan dan Jun memang penasaran. Faktanya, mereka merasa aneh saat pertama kali bertemu Luan. Yau memberitahu mereka bahwa Luan lah yang menyelamatkannya dari kendali batu merah bulan gunung ikan. Demikian pula, Luan yang mengambil batu merah bulan Fishi Mountain, yang berarti batu merah bulan Fishi Mountain tidak dapat mempengaruhinya. Namun, Yuan dan Jun tidak memahami situasi pertempuran saat itu. Mereka mengira batu merah bulan gunung ikan tidak cukup kuat, jadi Luan menolaknya. Bagaimanapun, batu merah bulan gunung ikan akan meningkat seiring dengan kekuatan pemiliknya. Mustahil bagi orang-orang dengan level yang sama untuk lepas dari kendalinya. Mereka hanya mengira Luan lebih kuat dari pihak lain, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika mereka melihat Luan tidak terpengaruh oleh pohon pesona, mereka menanggapi masalah ini dengan serius. Tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Luan pasti memiliki kekuatan yang tidak diketahui di tubuhnya. Namun, dibandingkan bertanya pada Luan, mereka lebih suka mencarinya sendiri. Yuan dan Jun melepaskan kekuatan mereka secara bersamaan. Dalam sekejap, ruang di sekitar Luan benar-benar terbatas, dan dia tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, Yuan dan Jun bolak-balik menatapnya, yang membuat Luan panik. Saat pertama kali masuk semoku, dia juga diperlakukan seperti ini. Namun, orang dalam kabut hitam menyegel roda takdirnya, jadi dia tidak ditemukan. Sekarang, tidak ada yang membantunya menyegel roda takdirnya. Semuanya akan terungkap di depan Yuan dan Yuan. Lebih penting lagi, orang dalam kabut hitam pernah berkata bahwa begitu roda takdirnya terbuka, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Yao tidak bereaksi terhadap serangan mendadak ayah dan ibunya. Ketika dia bereaksi, dia dengan cepat bergegas ke depan Luan untuk memblokirnya, tapi dia terpental kembali oleh ruang terbatas. Ayah, Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat orang tuanya, Yao merasa cemas. Setelah memblokir Luan, dia menemui orang tuanya dan bertanya dengan cemas. Namun, ketika dia menanyakan pertanyaan ini, tubuh Yuan dan Jun gemetar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. S. Dalam Yuan dan Jun berbicara pada saat bersamaan. Tubuh Luan bergetar hebat. Hatinya tenggelam sepenuhnya, seperti yang dikatakan orang dalam kabut hitam. Di mata pembangkit tenaga listrik seperti itu, dia tidak memiliki rahasia sama sekali. Di sisi lain, Yao hanya bisa tercengang saat mendengar kata, Deep Eyes. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Bahkan Luan tidak pernah menyebutkan hal itu padanya. Melihat wajah pucat Luan, Yao-Yao panik dan segera bertanya kepada orang tuanya, Ayah, Ibu, apa itu Deep Eyes? Namun, Yuan dan Jun tidak memandangnya. Sebaliknya, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Melihat ini, Yao menjadi semakin cemas dan buru-buru berkata, Ayah, Ibu, tidak peduli apa itu Deep Eyes, Luan adalah orang baik. Mendengar ini, Yuan akhirnya menoleh ke arah Yao dan berkata dengan suara yang dalam, Yao kecil, pergilah ke pantai dan tingga dewa di sana sebentar. Ayah, Yao sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia meraih lengan baju Yuan dan memohon, Dengarkan ayahmu. Ekspresi Yuan sangat serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saya berjanji kepada Anda bahwa sebelum saya mengambil keputusan apapun, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Jun pun menoleh ke arah putrinya dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu turun dulu. Ini bukan masalah kecil. Yao yang semula ingin memohon kepada ibunya, hanya bisa mengatupkan kedua tangannya dengan cemas setelah mendengar perkataan ibunya. Dia menggigit bibirnya dan melompat, terbang ke pantai. Segera, hanya tersisa tiga orang di puncak gunung. Yuan melepaskan spes sakle. Tiba-tiba, Luan kehilangan seluruh kekuatannya dan menghela nafas lega. Namun masalah yang lebih serius belum terjadi. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Yuan dan Jun mengetahui rahasianya. Berapa umurmu tahun ini? Yuan memandang Luan dan bertanya dengan suara yang dalam. Hati Luan menegang. Si cantik yang juga menanyakan pertanyaan ini kepadanya ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Jelas sekali bahwa latar belakang dan pengalamannya berkaitan dengan usianya. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia berkata langsung, hampir 16 tahun. Tubuh Yuan dan Jun kembali bergetar. Jun dengan cepat bertanya, Kapan kamu lahir? Luan tercengang. Dia tidak menyangka Jun akan menanyakan pertanyaan sedetail itu. Namun, dia tetap berkata, 13.624 tahun yang lalu. Berapa hari ulang tahunmu? Jun dengan cepat bertanya lagi. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Bahkan, dia tidak mengetahui hari ulang tahunnya karena orang tuanya tidak memberitahukannya. Kemudian, setelah dia mengetahui dari orang dalam kabut hitam bahwa orang tua kandungnya bukanlah orang tuanya yang telah meninggal, orang dalam kabut hitam tersebut memberitahunya hari ulang tahunnya yang sebenarnya. Tanggal 7 Juni, kata Luan dengan suara yang dalam. Mendengar tanggal ini, mata Yuan dan Jun jelas terkejut. Mereka saling memandang dan mendapat konfirmasi dari mata satu sama lain. Namun, ada juga sejumlah keterkejutan di mata mereka. Yuan perlahan berbalik untuk melihat Luan. Ekspresinya menjadi sangat dingin dan serius. Dia memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak menyangka sengoku akan terlibat dalam hal semacam ini. Sekarang, Anda dapat secara terbuka mengatakan bahwa masuknya Anda ke wilayah abadi, dan bahkan menyelamatkan Yao, semuanya sudah direncanakan atau tidak. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera berkata, meskipun saya tahu tentang roda takdir saya, saya tidak tahu tentang latar belakang saya. Saya selalu diadopsi oleh orang lain. Saya baru mengetahui tentang roda takdir saya nanti. Bahkan sampai sekarang pun masih sama. Saat dia mengatakan ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi, saya tidak akan menipu atau menggunakan Yao. Saya tidak punya rencana-terencana melawan sengoku. Jika saya berbohong, saya tidak akan bereinkarnasi. Mendengar perkataan Luan, Hou Yuan dan Jun kembali tercengang. Mata mereka menjadi serius. Dari persepsi mereka barusan, Luan tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong. Kecuali jika keterampilan berbohong Luan begitu cemerlang sehingga lebih kuat dari persepsi mereka, tapi itu hampir mustahil. Jika Luan benar-benar tidak mengetahui latar belakangnya, maka memang tidak ada masalah baginya menggunakan sengoku. Namun, meski tidak ada masalah seperti itu, masalah telah terjadi saat Luan memasuki sengoku. Yuan mengerutkan kening. Selain saat Yao menghilang, dia belum pernah menunjukkan ekspresi serius seperti itu. Semua ini dilihat oleh Luan. Hanya saja Luan tidak menyangka bahwa latar belakangnya akan menyebabkan wilayah abadi menjadi sangat khawatir. Deep Eyes, Deep Eyes, nama yang bagus. Yuan tampak serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ada juga api di tubuhmu. Apa itu? Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, itu adalah sesuatu yang dimasukkan oleh seorang ahli ke dalam tubuh saya. Saya tidak tahu apa itu. Luan tidak berbohong. Dia baru saja mengubah cara dia mengatakannya. Lagipula, fakta bahwa dia memiliki roda takdir ganda terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa mengungkapkannya. Seorang ahli, Yuan semakin mengernyit saat mendengar ini. Dia bisa menyalakan api di tubuh seseorang dan setara dengan Deep Eyes. Bahkan dia tidak bisa melakukan ini. Pakar macam apa itu? Ekspresi Yuan dan Jun sama-sama serius. Mereka baru menyadari bahwa Luan memiliki begitu banyak rahasia, terutama Jun. Dia tidak pernah menyangka bahwa satu-satunya murid yang dia terima akan menjadi begitu luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Jun memandang Yuan dan bertanya dengan suara serius. Yuan menarik nafas dalam-dalam lagi dan berkata, hanya ada tiga cara untuk menghadapinya. Tangkap dia dan kirim dia ke sana, bunuh dia, atau terima dia. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Jika Yuan dan Jun ingin membunuhnya, mustahil baginya untuk melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dan jika mereka menangkapnya, kemana mereka akan mengirimnya? Jun yang berada di samping mengerutkan kening saat mendengar itu. Sebenarnya membunuh Luan adalah solusi terbaik. Membunuh Luan saat tidak ada yang menyadarinya. Mereka akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan wilayah abadi tidak akan menghadapi masalah atau bencana apapun. Ini adalah solusi terbaik. Lagi pula, bahkan jika mereka menangkap Luan dan mengirimnya ke sana, masih banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Namun, apakah mereka benar-benar harus membunuh Luan? Keduanya ragu-ragu. Sengoku selalu menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Mereka mengambil tanggung jawab untuk mengusir kejahatan dari dunia dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Jelas siapa yang benar dan siapa yang salah di masa lalu. Luan benar-benar tidak bersalah. Jika mereka membunuh Luan setelah tragedi yang terjadi tahun itu, mereka akan merasa bersalah. Terlebih lagi, putrinya sangat mencintainya. Mereka dapat melihat bahwa cinta putri mereka pada Luan jauh lebih besar daripada cinta yang dia miliki padanya ketika dia melarikan diri dari Sengoku bersama seorang pria. Jika saat itu putri mereka masih jatuh cinta dan tidak tahu apa-apa, maka kali ini putri mereka benar-benar mengerti apa itu cinta karena dia tahu bagaimana berkorban untuk Luan. Selama ini putri mereka tidak pernah menyembunyikan motivasinya untuk berkultivasi agar bisa membantu Luan di waktu-waktu tertentu. Jika Luan meninggal, mereka tidak dapat membayangkan seberapa besar dampaknya terhadap putri mereka. Namun, apakah mereka benar-benar akan membahayakan seluruh Sengoku demi perasaan putri mereka? Baik Yuan dan Jun ragu-ragu. Jika Luan hanya dilihat oleh mereka, maka itu akan baik-baik saja. Namun, Luan telah dilihat oleh orang-orang dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Bahkan jika mereka ingin mengusir Luan dari Sengoku, itu sudah terlambat. Ini adalah pertama kalinya hal sebesar itu terjadi pada Yuan sejak dia menjadi guru ilahi. Yuan tahu bahwa jika dia membuat pilihan yang salah, kemungkinan besar dia akan dikutuk selamanya. Dia tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Luan terkejut. Dia tahu bahwa nasibnya akhirnya telah ditentukan. Yuan memandang Luan dengan serius. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata dengan suara yang dalam, aku tidak bisa membunuhmu atau mengirimmu kemari, tapi aku punya syarat. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Dia akhirnya sedikit rileks dan bertanya dengan tenang, kondisi apa? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak diperbolehkan menggunakan deep ice sampai kamu menjadi guru surgawi tingkat 8, kata Yuan dengan suara yang dalam. Jika bakatmu tidak cukup untuk mencapai level 8, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas kesialanmu. Hati Luan mencelos. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa menggunakan api suci surga ke-9. Namun, baginya, senjata yang paling umum dalam pertempuran tetaplah deep ice. Belati dan pertahanannya semuanya didukung oleh deep ice, belum lagi urat off the ocean dan udara dingin. Begitu dia tidak bisa menggunakan deep ice, dia akan kehilangan sebagian besar kemampuan menyelamatkan nyawanya. Namun, Luan tahu jika dia tidak setuju, dia mungkin akan langsung mati. Namun, saat dia hendak mengangguk, Jun tiba-tiba angkat bicara. Saya pikir kita bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jun memandang Yuan dan berkata dengan serius, Luan bisa memasuki semoku seperti ini adalah bencana bagi semoku, tapi ini juga sebuah peluang. Ini mungkin diatur oleh surga. Mengapa kita harus memaksakannya? Mengapa kita tidak membiarkan hal-hal berkembang saja? Mungkin ada hasil yang tidak terduga. Jika dia tidak mengolah deep ice, itu akan menjadi pemborosan besar dan akan sulit baginya untuk maju lebih jauh. Yuan tercengang saat mendengar ini. Dia tahu itu hanya membuang-buang sumber daya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tetapi bagaimana jika dia terungkap dan berhubungan dengan semoku? Apa yang harus kita lakukan? Kamu tidak tahu apa-apa. Jun langsung berkata, Kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Lagi pula, Orang yang lebih tua berteman dengan orang itu. Kalau mereka ingin menyentuh kita, mereka harus mendapat izin orang itu. Selama dia tidak setuju, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakiti negara-negara berperang. Mendengar Jun menyebut, Orang itu, tubuh Yuan bergetar. Ada sedikit rasa hormat di matanya. Memang benar, Meskipun dia adalah master semoku, dia masih takut pada orang itu. Dengan kata lain, Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani mendengarkan perintah orang tersebut. Setelah berpikir sejenak, Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalau begitu, kamu hanya bisa menggunakan deep ice kecuali situasinya kritis. Kamu tidak diperbolehkan menggunakannya dalam keadaan normal. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata Yuan, Yuan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia segera menganggup dan menangkupkan tangannya. Iya saya mengerti. Juga, aku mendengar dari Little Yao bahwa kamu sedang berpartisipasi dalam perang, kan? Perang terlalu mencolok. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat. Jika tidak, Anda akan terbunuh. Hati Yuan menegang saat mendengar ini, dan dia berkata, Junior akan berusaha untuk tidak berpartisipasi, dan berusaha untuk tidak muncul di medan perang. Setelah mendengar kata-kata Yuan, Yuan menganggup dan berkata, karena orang yang kamu temui sebelumnya tidak memberitahumu tentang latar belakangmu, aku juga tidak akan memberitahumu. Kamu akan tahu kapan kamu cukup kuat. Namun, aku punya permintaan lain untukmu. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menyakiti Xiao Yao. Kalau tidak, orang pertama yang membunuhmu bukanlah orang lain, melainkan Sengoku. Iya, Luan segera berkata, Junior tidak akan pernah menyakitinya. Melihat Luan setuju, Yuan menghela nafas lega. Masalah ini hanya bisa berakhir di sini, meski dia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah. Sebenarnya, ada alasan lain kenapa dia tidak ingin membunuh Luan. Dia ingin Luan berlatih, teknik sangsian. Sengoku telah mendengar banyak tentang apa yang terjadi 15 tahun yang lalu dari orang lain, jadi mereka tahu banyak tentang hal itu. Apa yang diketahui Yuan bahkan lebih dari Yang Meiren. Faktanya, fakta bahwa Luan masih hidup dan berdiri di depannya adalah keajaiban terbesar di dunia. Oleh karena itu, dia lebih percaya bahwa Luan dapat mempelajari, teknik sangsian. Dia ingin mengubah masa depan Sengoku. Ayo pergi ke pantai dan melihat-lihat. Yuan menutup matanya dan membukanya. Dia tidak ingin memikirkan Luan lagi. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di pantai. Saat Yao melihat Luan muncul, dia segera menghampirinya. Melihat Luan baik-baik saja, Yao merasa lega. Yuan memandang putrinya. Untuk melindunginya, mereka tidak pernah memberitahunya apapun lagi. Sepertinya setelah kembali ke Sengoku, mereka harus memberitahunya sesuatu yang lebih penting. Yuan memandang orang-orang di sekitarnya yang masih dalam ilusi. Dia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Segera, hembusan angin bertiup, dan semua orang terjatuh di pantai seolah-olah sedang tertidur. Mereka akan bangun dalam dua jam, kata Yuan. Dia menoleh ke arah Luan dan bertanya, ceritakan padaku tentang batu bulan merah gunung berdarah. Luan tercengang. Dia secara kasar menjelaskan pertempuran yang telah terjadi. Setelah mendengar tentang tornado berdarah dan darah yang menutupi tubuh Luan, Yuan semakin mengernyit. Benar sekali, itu adalah batu bulan merah gunung berdarah. Jika dia tidak melihatnya, dia tidak akan bisa mengarangnya. Catatan pemilik batu bulan merah gunung berdarah selalu dirahasiakan di Sengoku. Luan tidak akan melihatnya. Dengan kata lain, batu bulan merah gunung berdarah benar-benar muncul di sini. Setelah mendengar penjelasan Luan tentang area tersebut, Yuan menoleh ke Jun dan berkata, Tunggu aku sebentar. Jun menganggup dan menghilang ke pantai bersama Yuan. Melihat Yuan telah menghilang, Luan jelas tercengang. Apakah Yuan akan memasuki lautan untuk menemukan batu bulan merah gunung berdarah? Lautan mungkin tidak berdasar. Bagaimana dia bisa menemukannya? Melihat ekspresi kaget Luan, Jun berkata, Ini masih dekat laut. Lautnya tidak dalam. Kedalamannya kurang dari 2.000 kaki. Tidak sulit menemukan batu bulan merah gunung berdarah. Setelah mendengar penjelasan Jun, Luan semakin terkejut. Dia melihat ke laut. Memang benar, hanya yang kuat yang bisa masuk dan keluar begitu saja. Benar saja, mereka bertiga tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Yuan muncul di depan mereka lagi. Tidak ada setetes air laut pun di tubuh Yuan, dan dia memegang batu bulan merah gunung berdarah di tangannya. Itu benar-benar batu bulan merah gunung berdarah, kata Jun dari samping. Kenapa tiba-tiba muncul begitu sering? Ini jelas tidak benar. Yuan menganggup dan berkata, Ini bukan masalah sepele. Kita harus kembali dan mencari dengan cepat. Saya khawatir ada batu bulan merah gunung berdarah lainnya di 8 benua kuno. Kemudian, Yuan menoleh ke arah Luan dan Yao dan bertanya, Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kamu akan kembali ke Sengoku bersama kami, atau kembali lagi nanti? Luan merenung, tapi Yao langsung berkata, Saat kita kembali ke kota Laut Selatan, kita akan segera kembali. Tidak akan lebih dari 10 hari. Mendengar perkataan putrinya, Yuan menganggup dan berkata, Hati-hati. Jika ada sesuatu, segera kembali ke Sengoku. Oke, Yao menganggup dan berkata. Setelah beberapa kata lagi, Yuan dan Jun pergi. Hanya Luan dan Yao dan sekelompok orang yang belum bangun yang tersisa di pantai. Orang-orang ini masih perlu waktu untuk bangun. Setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, mereka berdua tidak berminat untuk pergi jalan-jalan. Pulau itu hampir hancur total. Hanya pantai dan sinar matahari yang masih sangat nyaman. Setelah melalui pertarungan besar, menyelamatkan Xiao Yao, dan apa yang baru saja terjadi, Luan kelelahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di pantai. Dia tidak ingin melakukan apapun sekarang. Dia hanya ingin istirahat sebentar. Di sampingnya, Yao bisa melihat kelelahan Luan. Mata Luan telah kehilangan semangatnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membantu Luan selama pertempuran. Jika dia tidak mau memetik daun itu, semuanya akan baik-baik saja. Yao juga duduk di samping Luan. Saat ini, Luan telah memejamkan mata dan membiarkan matahari dan angin laut bertiup ke tubuhnya. Ia mendengarkan suara deburan ombak di pantai. Semuanya menghipnotis. Kemudian, Luan tertidur. Dia tertidur lelap. Melihat penampilan Luan, mata indah Yao penuh dengan sakit hati. Dia tahu bahwa Luan telah berkultivasi siang dan malam di kapal. Dia belum tidur selama delapan hari. Dia benar-benar lelah dan mengantuk. Sekarang, Luan telah kehilangan semua pertahanannya dan tertidur lelap. Melihat penampilan Luan, Yao mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai pipi Luan. Faktanya, dia tidak begitu mengerti pengalaman seperti apa yang akan mengembangkan karakter Luan dan membuatnya berkultivasi seperti ini. Dia tahu bahwa Luan sama sekali bukan seorang fanatik seni bela diri. Atau, dia mempunyai tujuan yang ingin dia capai, atau sesuatu yang harus dia lakukan. Yao juga tahu kalau semua ini mungkin karena seorang wanita. Memikirkan hal ini, hati Yao sakit. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. Tuhan yang tahu betapa baiknya jika wanita itu adalah dia.